yang diselenggarakan oleh PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. FKP sendiri atau Forum Kajian Pembangunan adalah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia yang bekerjasama dengan di Indonesia Project, Australia National University. Selama bulan Desember ini, PSHK menjadi tuan rumah untuk acara-acara FKP. Perkenalkan, nama saya Rizky Argama, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang akan memandu diskusi kita hari ini. Diskusi kita kali ini mengangkat topik mengenai ruang gerak masyarakat sipil sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait topik Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, PSHK sudah menyelenggarakan 9 kali webinar sejak bulan Juni dengan tema yang beragam terkait subsumit yang kita kerja, UMKM, pendidikan, sumber daya alam, kelautan dan perikanan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Kami juga telah menerbitkan 5 kertas advokasi kebijakan terkait tema-tema tersebut. Dan masih ada 4 edisi berikutnya yang akan kami terbitkan dalam waktu dekat. Semua kertas advokasi kebijakan itu bisa teman-teman unduh di website pshk.org.id. Diskusi kali ini adalah webinar kami yang ke-10 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus sebagai penutup seri diskusi bertema Omnibus Cipta Kerja. Tapi kali ini kita tidak lagi mempersoalkan substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi lebih melihat pada bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak atau berpengaruh terhadap ruang gerak masyarakat Cipta Kerja kita. Paling tidak dalam tahun terakhir, ada 2 rangkaian aksi berskala nasional yang terkait dengan proses legislasi. Tahun lalu kita masih ingat ada aksi reformasi di korupsi, yang fokusnya adalah menolak berbagai RUU yang akan disahkan di akhir periode pertama Presiden Jokowi. Dua di antaranya ada revisi Undang-Undang KPK yang kemudian disahkan, lalu ada revisi KUHP yang akhirnya ditunda pembahasannya. Nah tahun ini aksi berskala nasional terjadi lagi, fokusnya menolak RUU Omnibus Cipta Kerja. Dalam diskusi kali ini kita akan mendengarkan paparan dari para pembicara dan juga berdiskusi mengenai fenomena ini, bahwa bersamaan dengan dibentuknya produk-produk legislasi yang bermasalah, terjadi upaya untuk menghambat atau melemahkan gerakan masyarakat sipil. Di sisi lain, masyarakat sipil ternyata mampu merespon upaya-upaya itu dengan berbagai cara, termasuk melalui aksi-aksi berskala nasional tadi. Nah untuk membahas ini semua, kita sudah kedatangan 3 orang narasumber, sebetulnya ada 4, jadi 3 orang yang sudah hadir kali ini itu semuanya berada di Indonesia dan 1 orang yang masih kita tunggu itu berada di Australia. Akan saya sebutkan satu persatu sesuai urutan kesempatan berbicara. Yang pertama ada Mas Damar Juniarto, selamat pagi Mas Damar, beliau sudah hadir. Mas Damar Juniarto adalah Direktur Eksekutif SafeNet, kemudian yang kedua ada Mbak Alfiani Sabila, selamat pagi Pani. Selamat pagi Pani adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera sekaligus relawan para medis jalanan. Kemudian yang ketiga nanti ada Tom Power, Mas Tom. Mas Tom adalah seorang akademisi, pengajar di Departemen Kajian Indonesia di University of Sydney. Halo. Bicara yang kemikir ada Erianto Nungu, adalah peneliti senior di PSP, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera. Oh sudah hadir Mas Tom, selamat datang Mas Tom, selamat siang ya waktu Australia. Selamat siang. Ya jadi itu, ya selamat datang dan salam kenang Mas Tom. Saya gama. Ya itu jadi empat orang pembicara kita yang nanti akan bergantian, apa namanya, memaparkan presentasi masing-masing. Nah sebelum memulai diskusi kita kali ini, saya akan mengundang Direktur Eksekutif PSHK, Mbak Gita Putri Damayana, untuk menyampaikan sabutan. Pada Mbak Gita, silakan. Terima kasih, Mas Gama, untuk mengantarnya. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan, dalam diskusi terakhir ini, kita akan, untuk terakhir kalinya, di tahun 2020, PSHK akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang kita nggak bisa sebut RUU lagi, karena sudah jadi Undang-Undang, Undang-Undang Cipta Kerja, dan pengaruhnya pada ruang gerak masyarakat sipil ke depan. Dalam, kalau misalnya kita mau merefleksikan dengan pengalaman-pengalaman penyusunan peraturan perundangan-undangan selama beberapa tahun terakhir ini, tadi moderator Mas Gama sudah menyebutkan mengenai aksi reformasi di korupsi tahun lalu, yang sebetulnya sudah memberikan penerawangan, bagaimana Undang-Undang kita akan disusun untuk ke depan. Dan ternyata, di pengalaman dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita bisa belajar banyak dari pengalaman di reformasi di korupsi, dan juga di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan saya pikir para narasumber yang hadir di sini akan membantu kita semua untuk bisa mengambil pengalaman penting dari penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, baik dari sisi landscape kerana digital, ada Mas Damar, di landscape jalanannya, ada teman-teman para medis jalanan, kemudian ada Mas Tom yang bisa melihat nanti dari Mas Tom Power, yang bisa melihat dari landscape penegakan hukum, dan politik Indonesia ke depan, dan kemudian terakhir, mengenai masyarakat sipilnya sebagai ruang dalam konteks Indonesia secara perluruhan yang akan disampaikan oleh Mas Eri Adi, Pak Tom Broho. Itu saja pengaturan singkat dari saya, semoga bisa jadi bekal kita menutup tahun pengalaman dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk tahun-tahun berikutnya. Saya kembalikan ke moderator Mas Gama, silakan Mas Gama. Terima kasih banyak, Pak Gita, atas sambutannya. Langsung saja, tapi sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa setiap pembicara akan punya kesempatan untuk menyampaikan pengaparan yang masing-masing, maksimal selama 20 menit. Nanti sesudah 15 menit, saya akan coba mengingatkan melalui chat ya, melalui private chat. Sesudah semua pembicara selesai menyampaikan paparan, saya akan buka kesempatan bagi para peserta yang hadir di ruang virtual Zoom ini yang ingin bertanya. Pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur Q&A, dan nanti akan saya bacakan dalam beberapa kali termin. Kalau masih tersedia waktu, saya juga akan memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin bertanya langsung secara lisan. Baik, kesempatan yang pertama saya akan berikan kepada Mas Damar Juniarto. Saya perkenalkan secara singkat, walaupun tentu teman-teman yang hadir tentu sudah mengenal beliau. Damar Juniarto saat ini menjadi Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Beliau punya pengalaman amat panjang sejak 1998 dalam bidang media dan teknologi informasi, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dalam platform digital, dan juga dalam bidang kebudayaan. Tahun 2013 ikut mendirikan SafeNet, dan saat ini menjadi Direktur Eksekutifnya. Paling tidak ada dua pertanyaan kunci yang akan dijawab dan dibahas oleh Mas Damar. Yang pertama adalah, bagaimana geliat media sosial selama proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi pada platform digital di Indonesia. Dan yang kedua, belajar dari pengalaman seputar pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, kemungkinan apa yang akan timbul di ranah digital apabila ada kebijakan yang berpotensi memecah opini publik kembali di masa yang kandang. Pada Mas Damar, saya berikan waktunya, silakan. Terima kasih Mas Damar. Yang saya hormati teman kawan seperjuangan saya, Mbak Gita Putri Damayanti, Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Lalu juga para pembicara, Mas Tom, Mas Eri, Mbak Fani, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kegembiraan saya bahwa saya dilibatkan dalam diskusi ini, meskipun sebetulnya topik ini topik yang cukup berat ya, untuk disiapkan, tapi saya akan sampaikan sebaik mungkin untuk bisa memetakan apa yang terjadi seputar proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja di ranah digital. hari yang saya sampaikan adalah berjudul Wajah Otoritarian Digital dalam silang sengkarut Undang-Undang Cipta Kerja. Sambil saya siapkan materinya, jadi kurang lebihnya saya akan mulai dengan bicaraan yang cukup banyak di kalangan pemerhati demokrasi di Indonesia terhadap fenomena yang disebut dengan regresi demokrasi atau resesi demokrasi. Erkwar Aspinal, cukup banyak sebetulnya sejumlah sarjana yang mengatakan bahwa terjadi proses kemunduran demokrasi, dimana dalam kemunduran demokrasi ini memperlihatkan ada persoalan yang mulai terlihat ya ketika ruang demokrasi itu secara bertahap dipersempit. Terutama bagi mereka yang sedang beroposisi dengan beroposisi secara demokratis, lalu juga perlahan-lahan negara ini berubah menerapkan demokrasi liberal dan beberapa sekolar mengatakan bahwa ini mengarah pada negara otoriter. Larry Diamond memang sudah mengatakan secara global terjadi resesi demokrasi seperti ini, tetapi dalam konteks Indonesia saya rasa menarik kita bisa melihatnya dalam paling tidak tren tiga tahun terakhir. Kita harus waspada pada kemungkinan nyata dari dekonsolidasi demokrasi. Secara angka sebetulnya skor demokrasi kita itu sudah merosot di bukan dari paling tiga-tiga laporan ya. Yang pertama dari The Economist Intelligence Unit tahun 2019 kita menunjukkan bahwa skor kita sekarang berada di bawah kategori demokrasi yang cacat. Lalu yang kedua laporan dari idea Global State of Democracy Indies memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mengindikasikan adanya penurunan ruang sipil, khususnya dalam demokrasi. lalu yang terakhir dari laporan Freedom House di mana skor kita kembali turun di tahun 2020 dan menjelaskan bahwa kita memiliki tantangan yang cukup berat dalam persoalan demokrasi. Nah, tentu saja ini harus dilihat dalam kacamata atau proporsi di mana saya sekarang diundang dalam kacamata digital. yang hampir saya yakini bahwa kita sekarang melihat peranah digital itu menjadi satu bagian yang menyatu dalam proses demokrasi. Di mana lewat digital ada perluasan space atau ada perluasan ruang di mana kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. banyak orang sudah mengatakan bahwa digital sosial media terutama memberi daya kepada warga untuk mendorong demokrasi dan juga menyampaikan pokok pikiran mereka kepada publik ya. Tetapi di saat yang sama banyak sekali contoh bagaimana sosial media juga menjadi prasarana-sarana dari represi. Nah kalau dalam konteks Indonesia hampir semua sepertinya kita sepakat ketika saya mengatakan bahwa rana digital menjadi arena pertempuran. Dia tidak bukan lagi seperti gegasan awal dari tim Berners-Lee ketika membuat WWUW dengan berharap bahwa rana digital itu menjadi marketplace of ideas. nah yang menjadi pokok perkara saya rasa dari arena pertempuran tersebut adalah lahirnya polarisasi atau milenus volik dan juga beberapa sarjana mengatakan ini seperti melahirkan deep social privilege dimana dalam konteks ini polarisasi yang terjadi itu bisa mengesampingkan demokrasi. jadi mereka yang sudah kubu berkubu dukung-mendukung antara dua pihak yang berbeda bisa saling mengorbankan satu sama lain dengan alasan mendukung salah satu pihak dan kemudian apa prinsip-prinsip demokrasi itu kemudian di kesampingkan ya demi alasan dukungan terhadap pihak yang dia dukung. Nah kita wajib saya rasa mengajukan pertanyaan ini sekarang ketika ruang demokrasi di ranah digital itu sudah tidak lagi sehat dan justru melahirkan polarisasi yang mengesampingkan demokrasi dan juga banyak represi apakah memang kita sedang pelan-pelan dibunuh demokrasi ini oleh digital paling tidak dalam satu dekade terakhir ya dalam konteks Indonesia kondisi demokrasi digital kita menurun drastis kita juga menyaksikan ada ruang penyempitan warga di ranah daring dengan represi-represi yang hadir lewat teknologi digital ini adalah rangkaian pemikiran yang saya rasa menjadi dasar untuk kemudian saya masuk lebih dalam dalam isu seputar proses undang-undang cipta kerja dimana dari data yang dikumpulkan oleh pihak lain dalam hal ini misalnya saya mengutip data dari drone imprit memperlihatkan kalau di ranah digital polarisasi ini kan sebetulnya sudah terjadi antara yang mendukung dan yang menolak dan dari amatan yang terjadi di bulan paling tidak di awal-awal ya ketika undang-undang cipta kerja belum disahkan kita bisa melihat mereka yang menolak itu jauh lebih besar jauh lebih kuat daripada yang mendukung nah dari sisi hashtag misalnya atau tagar tanda pagar itu juga memperlihatkan kekuatan hashtag yang dibangun itu bisa mengalahkan hashtag yang dipakai oleh para pendukung yang hanya menggunakan satu hashtag yaitu rakyat butuh kerja nah tetapi yang menarik saya rasa dalam konteks peta ini peta ini bisa demikian berubah nanti ketika undang-undangnya disahkan di tanggal 5 Oktober dan kemudian kita justru melihat represi bentuk-bentuk represi yang pertama adalah bentuk represi dalam dalam konteks ini adalah represi lewat sosial media dalam bentuk disinformasi atau kita biasanya menyebut kalau orang di media biasanya menyebut dengan hoax nah disinformasi atau hoax itu memang salah satu senjata untuk bisa menyerang percakapan yang terjadi di media sosial seperti tadi ada percakapan yang cukup besar terjadi di rana digital melibatkan 64 ribu akun dan percakapan itu kan tadinya didominasi oleh mereka yang menolak tetapi dengan serangan disinformasi seperti ini salah satu contoh bahwa lewat akun Facebook Ahok for Indonesia pada 13 Oktober disitu disebarkan disinformasi bahwa Buya Safi'i tokoh Muhammadiyah mendukung Undang-Undang Cipta Kerja dan ini viral ya jadi mendapat 144 kali dibagikan dan mendapat 376 komentar warganet yang menarik adalah bahwa akun ini membuat konten di barisan prokerja barisan prokerja itu juga ada representasinya nanti di platform lain selain di Facebook mereka muncul juga di Twitter hanya saja mulai muncul tanggal 15 Oktober apa yang diposting ternyata tidak benar dan ini sudah langsung dibantau oleh pihak Muhammadiyah dan dimuat oleh Jawa Post jadi disinformasi ini mulai dilancarkan untuk melemahkan kekuatan di media sosial tadi lalu bentuk apa penyerangan di represi di sosial media juga terjadi dalam bentuk mobilisasi opini berdasarkan data dari jaring.id jadi mereka baru saja merilis laporan tanggal 14 Desember kemarin memperlihatkan bahwa langsung bertubi-tubi muncul tagar-tagar undang-undang cipta kerja mulai dari tanggal 13 sampai 27 Oktober jadi pasca undang-undang cipta kerja disahkan dan dari tagar tersebut kita bisa melihat siapa pihak yang bekerja dibalik tagar tersebut inisiatornya misalnya ada dua tagar yang menarik yaitu tagar unomnibus law petani sejahtera itu dimulai oleh akun MN Ristek BRIN dan satu lagi unomnibus law transparan dimulai oleh akun BNPT jadi dua akun milik pemerintah ini menjadi pemula dari pendorongan 20 hashtag baru yang melawan tadi kekuatan hashtag yang di masa pasca sebelum undang-undang disahkan itu justru sedikit ya nah 20 hashtag baru ini yang menarik selain didorong oleh akun dari pemerintah juga memperlihatkan mayoritas justru didorong oleh akun-akun yang ketika dinilai dengan botometer yaitu parameter apakah akun ini real atau akun ini tidak organik memperlihatkan nilai skor antara 3,3 sampai 4,8 itu berarti bahwa akun ini adalah akun bot jadi akun yang non-organik kalau kita lebih dalam lagi misalnya melihat bagaimana satu akun kemudian bisa menjadi viral khususnya omnibus law transparan yang didorong oleh akun BNPT ada sejumlah anomali misalnya bagaimana akun yang muncul pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar setengah 11 pagi hanya kurang dari 90 menit itu sudah langsung mendapat 1.173 cuitan dan langsung masuk di trending topic pada jam 12 siang harinya jadi ada upaya mobilisasi yang saya rasa luar biasa di rana digital untuk mendorong bagaimana tagar-tagar ini kemudian menuduki peringkat teratas bentuk lain dari weaponization of social media atau bentuk represi di social media terlihat dari saya sih operasi artis jadi memperlihatkan dua artis dan influencer dengan rani bersedia untuk memposting dukungan terhadap undang-undang cipta kerja dengan tagar Indonesia butuh kerja nama-nama artisnya bisa dilihat di kolom kanan paling kanan tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa mereka ini tidak representasi dari orang-orang yang sebetulnya paham konteks dari undang-undang cipta kerja tetapi digunakan hanya untuk mengatakan bahwa undang-undang Indonesia orang Indonesia itu butuh dengan undang-undang cipta kerja karena akan ada banyak pengangguran pasca karena pandemi nah tiga tiga bentuk tadi represi lewat sosial media sudah saya tunjukkan tentu saja saya tidak memberikan contoh trolling karena mungkin trolling itu cukup banyak terjadi lalu kedua represi yang ditunjukkan dalam bentuk penggunaan hukum bagaimana weaponization of law atau praktek hukum itu dipakai untuk menindak mereka yang mendukung undang-undang menolak sorry menolak undang-undang cipta kerja dalam catatan SafeNet yang di tahun 2020 paling tidak sampai Oktober ada lonjakan tren kasus penangkapan pemindanaan dengan undang-undang ITE dua kali sorry tiga kali lebih besar daripada tahun sebelumnya dan kami mulai khawatir bahwa ini adalah suatu pertanda bagaimana hukum makin kuat untuk digunakan menangkapi mereka-mereka yang kritis dan kalau dirujuk pada apa penyebabnya saya rasa yang salah satu punya daya dorong terhadap penggunaan undang-undang ITE ini adalah surat telegram Kapolri pada tanggal 2 Oktober 2020 di poin 5 dan poin 6 dari surat telegram Kapolri itu memperlihatkan bahwa penerapan penegakan hukum bukan hanya dalam bentuk penegakan undang-undang ITE tapi juga dalam bentuk memidanakan mereka-mereka yang mendiskreditkan pemerintah dan ini adalah satu kutipan dari koran business.com yang memperlihatkan 7 orang yang sebetulnya mengajak menolak omnibus law lewat Instagram justru dijadikan tersangka dan pasal-pasal yang digunakan berlapis tetapi menarik bahwa ada penambahan pasal 28 ayat 2 yaitu tentang ujuran kebencian di dalam tuntutan mereka sebagai tersangka nah pasal ujuran kebencian yang sekarang menjadi tren dimana mereka yang menggunakan yang sekarang mencoba memperluas makna dari antar golongan dalam hal ini berarti antar golongan dimana salah satu cakupannya adalah pemerintah jadi pemerintah bisa melakukan pemidanan terhadap mereka yang dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah nah ini salah satu contoh bagaimana hukum sekarang dicoba di perluas pemataan nah bentuk ketiga dari serangan terhadap masyarakat sipil di ranah digital itu adalah weaponization of technology teman-teman tahu bahwa teknologi digital itu juga menimbul memunculkan kerentangan yang disebut dengan serangan cyber terarah dimana sasaran dari serangan cyber terarah ini adalah sesuatu yang sistematis dan motifnya lebih banyak motif politik target dari serangan cyber terarah ini adalah kelompok berisiko yaitu para jurnalis akademisi aktivis mahasiswa pembelahan pejuang masyarakat adat aktivis lingkungan aktivis anti korupsi jurnalis dan aktivis perempuan dan dalam konteks kita bicara hari ini itu adalah serangan terhadap mereka-mereka yang menolak undang-undang cipta kebiaya ini adalah angka monitoring kami terhadap jumlah serangan digital di sepanjang tahun 2019 sampai 2020 memperlihatkan tren bulanan dimana biasanya terhadap kelompok beresiko itu terjadi 8 insiden per bulan tetapi yang menarik saya ingin tunjukkan ke teman-teman di bulan Oktober itu 31 serangan digital luar biasa karena ini beripat-ipat dari rata-rata angka insiden yang terjadi dalam catatan kami bentuknya bagaimana yang pertama adalah doxing atau teman-teman mungkin juga tahu ini sebut dengan upaya intimidasi atau teror dengan menunjukkan data-data pribadi nah doxing ini terjadi di tanggal 19 Oktober 2020 dengan target 3 orang mereka atas nama Asar Yusardi Putra itu masih seorang UGM Ernawati dan Ardi Sihab itu aktivis dan 3 orang ini memang tokoh penolak undang-undang cipta kerja di kota Yogyakarta tetapi di dalam konteks ini mereka disebarkan di media sosial dan disebut di frame sebagai tokoh penggerak demo berakhir rusuh di Yogyakarta akun penyebarnya adalah akun Instagram SeaWorld lalu juga National Cyber Indonesia dan juga akun Twitter Demo Anarchy yang menarik bahwa dalam perkara doxing ini ketika data pribadi itu dimunculkan akibatnya memunculkan serangan-serangan lainnya itu dalam konteks Jusardi akun WhatsAppnya itu diambil alih dan pada tanggal 20 Oktober jadi sehari setelah diposting ibu dari Jusardi itu menerima ancaman pembunuhan dari nomor telpon yang memang dibagikan oleh akun Demo Anarchy lalu berikutnya yang kita bisa tunjukkan sebagai bukti bahwa ada weaponization of technology adalah serangan hacking ada banyak serangan hacking yang kami terima di bulan selapanjang omnibus law ini tapi ini saya contohkan hanya tunjukkan beberapa contoh dimana organisasi-organisasi yang dikenal menolak undang-undang cipta kerja menjadi sasaran dari hacking mulai dari aliansi masyarakat adat nusantara lalu juga wahana lingkungan hidup dan Indonesia Corruption Works ada satu lagi yang saya lupa masukkan disini misalnya change.org Indonesia yang juga memperlihatkan similaritas jadi kesamaan bahwa mereka di-hack akunnya dan kemudian mendapat serangan-serangan melawat teknologi nah potret tiga bentuk referensi tadi sebetulnya melengkapi apa yang menjadi kekhawatiran kami dan pernah kami tuliskan dalam laporan situasi hard digital tahun lalu dimana Indonesia perlan-pelan sudah mempraktekkan otoritarianisme digital apa itu otoritarianisme digital yaitu represi terhadap demokrasi dengan perangkat teknologi dan kita sebetulnya makin menguat ketika di belakang tahun ini kita melihat bagaimana sensor itu diketatkan untuk mengontrol internet lalu ada pengawasan cyber dalam bentuk cyber patrol dan juga penerapan spire jadi untuk meretas sejumlah akun dan juga website dan yang ketiga adalah praktek atau kill switch off dari internet nah ini yang membuat kita perlu sadar bahwa apa yang terjadi dalam konteks undang-undang cipta kerja itu hanya merupakan kontinuitas dari serangan-serangan yang pernah terjadi pada proses sebelumnya yaitu undang-undang revusi KPK lalu juga sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak didukung oleh publik itu rata-rata mendapat tiga model reparasi apa pembelajaran yang bisa kita ketik dan saya rasa ini bisa dijadikan sebagai modal buat kita untuk melangkah ke depan yang pertama adalah kita harus sedikit berhati-hati ketika mengatakan bahwa ruang digital adalah ruang sumber bagi demokrasi nyatanya-nyatanya sekarang ruang digital adalah ruang yang dimensi karena disinformasi mobilisasi opini dan propaganda komputasi itu merupakan sudah dideploy atau sudah dijalankan malah hampir dapat dikatakan kita sudah mengalami fase technological dystopian lalu yang kedua demokrasi digital direpresi oleh tiga bentuk represi tadi yaitu weaponization of social media weaponization of law dan weaponization of technology sehingga online civic space untuk Indonesia itu sepertinya menyempit dan ketika kita bicara online civic space menyempit sebetulnya mereka terarah pada kelompok-kelompok beresiko dalam ini adalah pembeli laham aktivis dan akademik termasuk nasis dan kalau kita bicara soal represi teknologi maka itu adalah salah satu karakter dari otoritarisme digital dan kalau ini dibiarkan sebetulnya ini akan mengarah pada demokrasi black sliding atau bisa sampai ke crackdown kehancuran demokrasi nah penting bahwa kita ketahui bersama-sama banyak masyarakat sipil belum punya standar keamanan digital dalam melindungi dirinya dari kemungkinan-kemungkinan serangan digital yang baru menyertai dari serangan-serangan model-model serangan-serangan fisik yang mungkin sudah biasa dialami oleh kelompok masyarakat sipil ke depan kita bisa menempuh paling tidak tiga hal untuk bisa memastikan resiko terhadap tindakan represi ini berkurang yang pertama adalah kita perlu menchallenge aturan dan kebijakan yang memang merepresi lewat merepresi kita lewat peraturan atau surat telegram atau undang-undang yaitu di challenge di jalur hukum bisa lewat judicial review atau bisa lewat gugatan lalu yang kedua kepada masyarakat sipil kita bisa meningkatkan literasi keamanan digital dengan mempersiapkan teman-teman untuk mengantisipasi ketika mengawal sebuah kebijakan saya rasa perlu para penggeraknya untuk tahu juga bagaimana caranya melindungi dari praktek-praktek tadi ya represi di rana digital lalu yang ketiga adalah konsolidasi lintas organisasi untuk memperkuat gerakan dan dukungan itu mas Gamah yang ingin saya sampaikan semoga tersampaikan dengan baik dan saya terbuka untuk mendiskusikan ini pada pagi hari ini terima kasih terima kasih banyak Ngas Damar sangat menarik dan saya yakin para peserta juga sudah ingin bertanya tapi nanti kita punya kesempatan di akhir sesi pemaparan ini setelah semua pembicara menyampaikan paparannya kita langsung berlanjut ke pembicara yang kedua pembicara kedua adalah Alfiani Sabila atau Fani Fani adalah relawan para medis jalanan yang juga saat ini medis suatu tinggi hukum Indonesia Jentera para medis jalanan berdasarkan yang tertulis di akun medialnya adalah gerakan sipil untuk keselamatan demonstran Fani bersama rekan-rekannya di para medis jalanan selama ini menjalankan peran sebagai tenaga medis darurat dalam berbagai aksi demonstrasi di berbagai kota sejak tahun lalu meskipun hanya berbekal pengetahuan medis dasar kita akan mendengarkan sama-sama bagaimana pengalaman Fani bersama relawan para medis jalanan lainnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil menjalankan perannya membantu keselamatan para peserta aksi dan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi di lapangan kepada Fani saya persilakan waktunya sama 20 menit selamat pagi bang Gama bang Damar bang Gita bang Eri dan juga pak Tom saya dari Fani sebagai relawan medis para medis jalanan bang Gama ini share powerpointnya udah ada belum ya bang belum Oke. Gimana, Kani? Belum? Atau mau dikirim aja ke admin? Udah ada belum, Bang? Belum, belum kelihatan. Oh yaudah, berarti minta tolong sama admin aja deh, Bang. Mas Asmoni mungkin bisa dibantu Mas Asmoni. Sudah ada Mas, di grup. Oke. Mungkin sambil menunggu disiapkan, bisa dimulai, Fani, silakan. Ya, terima kasih Bang Gama. Jadi, secara garis besar, saya akan menjawab dua percayaan besar yang diberikan oleh PSHP dalam diskusi ini, dari keterlibatan paramedis jalanan itu sendiri dalam aksi-aksi atas respon kebijakan negara. Nah, dalam hal ini, paramedis jalanan memang telah ikut turun ke jalan untuk merespon hal tersebut, mulai dari tahun 2019. Pada saat itu adalah demo atau demonstrasi RKUHP. Nah, kemudian memang, ya, nah terus abis itu, oke, nah paramedis jalanan itu sendiri memang sebenarnya terbentuk pas aksi reformasi di korupsi itu Bang Gama. Jadi, kita turun ke jalan, sebelumnya kita turun ke jalan adalah sebagai masa demonstrasi aja, cair. Tapi kemudian, karena saya melihat juga dengan teman-teman Bem Jentera, sehingga kita memutuskan untuk gimana kalau misalkan kita bareng-bareng untuk turun sebagai medis, relawan medis. Nah, sehingga jumlah kita yang enggak sebegitu besar dapat berdampak ke teman-teman lain, demonstran lain yang memang berpotensi besar mendapatkan repensibilitas aparat gitu. Melihat situasi politik dan juga kondisi yang ada di lapangan gitu kan, kita enggak pernah tahu di lapangan akan kayak gimana. Nah, kemudian saat itu, mungkin bisa next, Mas Azmini. Nah, ya, kurang lebih paramedis jalanan itu sendiri udah 35 kali mungkin ya. Angka pastinya kita enggak bisa temukan, tapi paramedis jalanan biasanya turun di aksi-aksi besar, kayak biasanya May Day atau Hari Ham Internasional, dan juga aksi-aksi spontan yang memang merespon atas kebijakan negara itu sendiri. Kemudian paramedis jalanan juga turun ke Bandung, saat itu adalah ada peristiwa penggusuran Taman Sari, yang banyak, kita melihat banyak masyarakat yang butuh bantuan medis di sana, sehingga kita juga mengusah untuk turun. Kemudian penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang baru aja terjadi beberapa bulan lalu, 8 Oktober 2020, di delapan kota, kalau saya enggak salah ingat, memang bukan hanya di paramedis jalanan Jakarta aja yang turun ke jalanan sebagai demonstrasi, sebagai demonstran dan juga relawan medis, tapi juga banyak paramedis-paramedis jalanan lainnya yang turun ke jalan, seperti paramedis jalanan Surabaya, Sukabumi, dan juga kota-kota lainnya, memang seperti itu. Nah, kemudian, next, Mas As. Kemudian mungkin, di sini saya mau berbagi, dari paramedis jalanan itu sendiri, memang ada beberapa hal-hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Paramedis jalanan, juga serta-merta, kita datang ujuk-ujuk bawa perawatan medis, terus, ya, kayak gitu-gitu aja gitu, maksudku, dalam turun ke jalan itu perlu ada strategi-strategi tertentu, perlu ada pelatihan-pelatihan tertentu juga, karena kita turun sebagai relawan medis, maka memang ada proses-proses yang kita lakukan sebelum turun ke jalan. Misalnya, kita melakukan pembakalan-pembakalan relawan medis untuk mulai dari pembakalan keilmuan dasar saat mencatat, menolong demonstran lain yang membutuhkan pertolongan, kemudian untuk menentuan lokasi-lokasi posko, terus, kemudian juga bagaimana caranya menangani korban-korban yang perlu melakukan, perlu atau dapat dilakukan tindakan pertama, pertolongan pertama, atau ini nggak bisa ditolongin dengan tindakan pertama, perlu ada rujukan ke rumah sakit atau klinik terdekat, kayak gitu. Kemudian, logistik apa nih yang perlu kita siapkan untuk turun ke jalan saat demonstrasi, itu juga kita harus bisa membaca diskusi, membaca bersama situasi yang akan terjadi kira-kira di kondisi lapangan. Nah, adapun biasanya dalam pembakalan-pembakalan relawan medis, kita kan memang secara terbuka mengajak masyarakat untuk turun terlibat dalam selain sebagai demonstran, kita juga sebagai orang yang bisa membantu demonstran lain ketika membutuhkan pertolongan pertama, gitu. Sehingga biasanya kita melakukan pelatihan bersama. Jadi, relawan medis ini kira-kira saat ini yang para medis jalanan Jakarta kurang lebih mungkin ada 50 orang, gitu. Nah, di situ latar belakang kita gak semuanya dari mahasiswa hukum, tapi juga banyak latar belakang lain. Ada yang memang udah berprofesi sebagai dokter, ada juga yang sebagai perawat, ada juga yang buruh di perusahaan-perusahaan tertentu, atau memang mahasiswa dan pelajar, gitu. Nah, saat itu, kemudian sebelum turun ke jalan, memang kita dari teman-teman yang udah punya latar belakang khusus, seperti dokter dan perawat, itu memberikan pelatihan kepada kami-kami yang membutuhkan itu. Dan memang beberapa dari kita juga udah pernah punya pengalaman medis dasar lainnya, kayak misalnya dulu pernah terlibat dalam organisasi pamer Indonesia, misalnya, atau dulu pernah ikut di pamer remaja. Jadi, untuk pengetahuan-pengetahuan dasar para penolongan pertama, itu udah kita kantongin sebelum kita turun ke jalan, gitu. Kemudian, setelah itu, biasanya kita menentukan lokasi-lokasi posko medis yang bisa kita, apa ya, bisa kita tempatin, gitu. Misalnya, saat waktu aksi, ketika aksi di 8 Oktober lalu, kan di Jakarta itu lumayan rusuh di depan kedubus AS. Nah, saat itu kita memang udah menentukan beberapa posko-posko medis yang bisa kita dudukin, gitu. Tapi ternyata di kondisi di lapangan, itu tuh kita nggak bisa menempati posko tersebut, karena satu, udah di blokada biasanya. Yang kedua, itu ternyata terlalu dekat, karena polisinya sangat, apa, jarak polisi ke masa aksi itu sangat dekat, jadi kita nggak bisa penentuan lokasi posko di tempat-tempat yang udah kita tentukan. Jadi, biasanya, memang beberapa kali aksi, kita menentukan lokasi-lokasi posko itu secara, apa ya, secara langsung, gitu. Karena nggak bisa, ya itu, biasanya yang udah direncanain itu udah di blokadain duluan, kayak gitu. Nah, untuk penentuan lokasi posko, yang pasti adalah kita nggak boleh terlalu dekat dengan jarak dengan polisi, karena di situ sangat besar potensinya untuk terjadi chaos. Nah, sehingga kita perlu menjaga jarak dari polisi, masa aksi yang di depan, dan mungkin agak ke belakang. Nah, untuk penentuan lokasi posko itu sendiri, karena kita ada di belakang, maka, biasanya para medis jalanan, di jalanan pun kita berbagi peran. Ada teman-teman medis yang stay di posko, ada teman-teman medis yang memang secara bertim-tim kecil, kayak tiga orang atau dua orang, itu mencar ke arena masa aksi itu sendiri, dari depan sampai ke lokasi posko medis. Untuk apa kita melakukan hal tersebut? Biasanya banyak juga teman-teman demonstran yang udah kena represivitas aparat di depan. Sehingga butuh teman-teman medis yang maju ke depan untuk membawa korban tersebut ke belakang, untuk dievakuasi, atau melipir ke sisi-sisi jalanan tersebut, melakukan pertolongan pertama apabila masih diperlukan. Kayak waktu aksi 8 Oktober 2020 lalu, itu kan memang kondisinya saat itu sedang masih dilanda, udah dilanda situasi COVID-19 ya. Nah, karena mulai dari jam 3, jam 4an sore itu, udah ditembakkan gas air mata, sehingga banyak masa aksi yang maskernya itu udah dibuka. Nah, saat itu mau gak mau maskernya pasti udah terkontaminasi sama zat-zat tirgas itu dong. Nah, kita yang para medis yang maju ke depan, misalnya memberikan masker itu sendiri untuk sebagai peruangan pertama dan dibasahin. ada yang memang udah sesak nafas, mau pingsan, kemudian dibawa ke belakang untuk dievakuasi, dan atau ada juga yang udah agak sore, kena tembakan di kakinya, kemudian perlu dibawa ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat. kemudian dari kasus-kasus yang ditangani di lapangan, para medis jalanan itu biasanya memang kita hanya memberikan pertolongan pertama, ketika para medis jalanan itu kayak mengklasifikasikan gitu, korban ini bisa ditangani, oke ditangani. Ketika ada yang udah pingsan, ada yang udah sesak nafas atau gimana-gimana, itu biasanya kita kasih tanda tertentu, dan artinya ini butuh segera dibawa ke rumah sakit gitu, butuh evakuasi segera dari ambulans. Nah, ada pun logistik yang paling dibutuhkan untuk para medis jalanan, biasanya adalah selain obat-obatan dan juga, ya selain obat-obatan adalah air putih, air minum. Karena ketika situasi mulai chaos, itu air sangat dibutuhkan, selain untuk kasih minum korban, itu juga bisa buat, apa namanya, muka, muka, ya untuk muka supaya berkurang zatnya, zat tergasnya itu sendiri. Kemudian situasi sulit yang dihadapi, situasi sulit yang dihadapi oleh para medis jalanan biasanya adalah terkait dengan blokade jalan, terus juga si blokade jalan sehingga ambulans ini terhambat untuk mengevakuasi korban, terhambat untuk mengevakuasi korban dan juga mengevakuasi logistik untuk tim medis. waktu aksi 8 Oktober 2020 lalu, banyak teman-teman medis, ada beberapa teman-teman medis Jakarta yang terjebak di gedung grapari dan nggak bisa dievakuasi, jadinya nggak bisa kemana-mana karena banyak blokade yang terjadi dan dilakukan oleh aparat sendiri. adapun respon publik terhadap para medis jalanan, ya beberapa sih kalau dari yang saya, menurut saya yang saya lihat adalah respon publiknya makin ke sini saya melihat banyak teman-teman lain dari fakultas-fakultas kedokteran lain atau ya universitas lain yang turun ke jalan juga selain sebagai demonstran, dia terlibat juga sebagai medis. Waktu aksi 8 Oktober 2020 di Jakarta, itu kalau nggak salah ada teman-teman poltekes ber-almet orange, pokoknya saat itu kita kolaborasi sama mereka karena tim medis yang turun di Jakarta kebetulan memang kurang karena banyaknya korban sehingga tim medis kurang dan ternyata ada tim medis lainnya sehingga kita gabungan untuk nolong teman-teman demonstran yang membutuhkan pertolongan. Kayak gitu sih paling kemudian next, Mas As. Nah, tantangan dan pengalaman mungkin yang bisa di-sharing out dari para medis jalanan adalah ketika turun ke jalan, apalagi kita bukan hanya sebagai demonstran, kita harus memposisikan diri kita menolong teman-teman lain. Jadi, sebisa mungkin kita menjaga diri kita stamina dan juga biaya. Stamina dan juga pembekalan logistik ini cukup untuk diri kita dan juga orang lain. Tantangannya adalah kita sangat punya resiko yang tinggi untuk terkena represivitas aparat. Kita mengingat memang dari tahun 2019 lalu yang aksi reformasi dikorupsi itu represivitas aparatnya kerap menyecar ke teman-teman medis. Misalnya yang terjadi di Surabaya yang dialami oleh teman-teman para medis jalanan Surabaya waktu aksi 8 Oktober 2020 lalu, mereka dilarang untuk memberikan pertolongan pertama pada masa aksi yang sudah sangat membutuhkan. Saat itu kondisinya korbannya sudah berdarah-darah, tapi para medis dihentikan untuk melakukan itu dan diminta legalitasnya. Dan beberapa dari teman-teman para medis jalanan juga kayak diseret-seret, dipukul karena dipertanyakan lagi legalitasnya itu sendiri. Kemudian saat terjadi di lapangan memang situasinya gak bisa semudah yang udah direncanakan gitu. Seringkali terjadi hambatan di jalur komunikasi. Jadi kita entah itu sinyal yang melemah, biasanya sinyal sih yang melemah, sehingga kita sulit untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman para medis yang biasanya mobile, yang di posko, yang mobile, dan juga yang di logistik. Kemudian jalur ambulans terhambat karena blokade polisi, sehingga sulit menyevakuasi korban. Ini yang seperti yang udah saya ceritain tadi sih, ini kerasa banget waktu aksi 8 Oktober 2020. Kemudian yang keempat, kehabisan logistik medis saat sedang menangani korban. Nah, ya ini juga kerap terjadi dan biasanya kita gak bisa cepat mengatasi masalah logistik ini karena banyak blokade di jalanan. Kemudian sulit memberikan supaya logistik karena ya, terus yang terakhir adalah terhambat memberikan akses penolongan pertama karena kerap dipertanyakan mengenai legalitas kedokteran. Ini yang terjadi oleh teman-teman para medis jalanan Surabaya dan juga Sukabumi. Mungkin ke depannya, untuk pembelajaran ke depannya, menurut saya pribadi, untuk turun ke jalan, apalagi kita mempositikan diri kita sebagai relawan medis dan juga demonstran, itu perlu melihat kembali ke diri kita masing-masing bahwa kekuatan atau ya kekuatan logistik, juga kekuatan tubuh kita sendiri. Karena situasi di lapangan itu sangat tidak dapat diprediksi gitu. Entah seperti aksi reformasi di korupsi yang memang baru ada represivitas aparat penembakan gas air mata mulai jam 6 sore, atau situasinya seperti 8 Oktober 2020 yang memang represivitas aparat itu sudah terjadi sebelum jam 6 sore, mulai ditembakin gas air mata dari jam 3, jam 4 sore gitu. Nah, itu perlu, apa namanya, bertanya lagi, persiapan, persiapan ke diri sendirinya. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu ada pembaruan-pembaruan strategi atau titik-titik aksi ketika memang kemarin itu sempat beberapa kali kita aksi, sudah menentukan titik blokade, titik posko di sini, kita medis di sini, dan bla-bla-bla. Tapi pada kenyataannya, titik-titik tersebut sudah di blokade. Nah, itu bisa jadi pembelajaran ke depan bahwa kita harus punya persiapan strategi-strategi baru lainnya untuk bisa turun secara, apa namanya, maksimal gitu, sehingga selain bisa menyelamatkan orang lain, kita juga bisa menyampaikan aspirasi kita secara baik gitu. Kemudian, karena kecenderungannya tadi juga sudah dijelaskan sama Bang Damar bahwa makin ke sini tuh sudah kelihatan bahwa ada era, Indonesia itu masuk ke era otoritarianisme baru. Ini juga di bahas di kelas yang bagi kita sih, saat itu. Nah, kemudian melihat kondisi itu, bagi saya menurut saya untuk teman-teman yang akan turun di jalanan juga sebagai rawan medis, harus terus membangun dan meningkatkan kesadaran keamanan, keamanan digital, baik itu keamanan digital maupun keamanan di lapangan gitu. Dan juga keselamatan bagi kita dan juga teman-teman kita yang ada di lapangan. Begitu sih paling, gitu sih Bang Gapak, kira-kira dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fani atas berbagi pengalamannya selama menjadi rawan medis sekaligus sebagai demonstran gitu ya di jalanan dalam berbagai aksi yang terjadi paling tidak dalam satu tahun terakhir di aksi reformasi di korupsi dan yang terakhir di aksi Omnibus Law Cipta Kerja. Kita sudah dengar tentang gejala pengakangan kewebasan sipil di platform digital, kemudian kita sudah dengar juga pengalaman teman-teman yang menjadi relawan tenaga medis di aksi demonstrasi di jalanan. Kali ini kita akan coba mendengarkan pendapat dan analisis dari akademisi. Kita sudah kehadiran Mas Tom Power, seorang akademisi, dosen di Departemen Kajian Indonesia di University of Sydney. Saya bacakan singkat, apa namanya, biodata beliau, Tom Power, menyelesaikan program doktor di Department of Political and Social Change di Australia National University dengan topik penelitian mengenai partai politik di Indonesia, khususnya PDI Perjuangan. Tahun 2018, dua tahun lalu, Tom menulis artikel mengenai tren dan indikasi bahwa pemerintahan Jokowi Dodo menunjukkan sikap anti-demokrasi. Kemudian, dua bulan yang lalu, bulan September tepatnya, tahun ini, Tom bersama Eve Warburton menjadi editor buku berjudul Demokrasi in Indonesia, From Stagnation to Regression. Dua pertanyaan kunci yang perlu dijawab oleh Tom dalam pengaparannya adalah yang pertama, bercermin pada apa yang terjadi di tahun 2019 dalam aksi penolakan revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP, bagaimanakah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ke depan berpengaruh terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana para aktor yang berkepentingan dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan berelasi satu sama lain, terutama dalam hal sisi penegakan hukum. Kepada Tom, waktunya sama 20 menit, silakan. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya berterima kasih sekali kepada PSHK ya. Coba saya share screen dulu biar sudah kelihatan. Sudah terlihat? Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mohon maaf dulu. Mungkin kalau ada bahasa yang kurang jelas, tolong dimaafkan. Saya tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu saya. Dan yang kedua, saya juga ingin menarik topik ke... mungkin topik yang lebih besar lagi. Dan ini tentang bagaimana masyarakat sipil di Indonesia bisa menghadapi pelemahan institusi-institusi akuntibilitas pemerintahan pada saat ini. Dan menurut saya ini sangat penting kalau kita ingin melihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang KPK atau perundang-undangan yang mungkin belum diumumkan, belum dirancang, akan berlaku ke depan. Baik. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan sedikit teori. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak membahas teori yang terlalu mendalam. Tetapi pada dasarnya, kalau kita ingin melihat fungsi masyarakat sipil dalam sebuah demokrasi, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjaga akuntibilitas pemerintahan. Dan akuntibilitas itu bisa dipastikan, bisa dijaga melalui beberapa jalur. Tetapi menurut saya, saya sebagai orang asing, sebagai orang luar, jadi tolong kalau ada yang tidak setuju, silakan disampaikan saja. Tetapi menurut saya, selama beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa masyarakat sipil itu sebetulnya seolah tidak berdaya ketika menghadapi berbagai kebijakan yang anti-demokratik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini, pemerintah inkumbensi. Dan pertanyaan yang ingin saya membahas hari ini adalah, mengapa masyarakat sipil itu seolah tidak berdaya? Seolah tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi berbagai bentuk neo-autoritarianisme. Mungkin ini istilah yang tepat. Biar aman dulu ya. Oke, bentuk pelemahan terhadap demokrasi yang dimaksud, ini saya kira sudah dibahas, termasuk revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Ciptaker, Perpu Ormas pada tahun 2017, juga Perpres tentang tentang jabatan fungsional TNI, dan kalau kita melihat masa kampanye menjelang kemilu tahun 2019, ada juga upaya dari pemerintah untuk menghidupkan kembali peran partisan pegawai negeri sipil dan juga aparat keamanan. Jadi ini beberapa contoh kebijakan dan tindakan yang menurut saya mengancam demokrasi di Indonesia pada saat ini dan nampaknya semakin parah. Nampaknya ini adalah upaya yang semakin sistematis dan takutnya akan terus-menerus ke depan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya merujuk pada isu akuntabilitas atau institusi akuntabilitas pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada zaman pasca reformasi. ini mungkin juga sering disebut sebagai sistem checks and balances kalau kita menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Dan nampaknya selama beberapa tahun terakhir, terutama pada masa kepresidenan Pak Jokowi, checks and balances tersebut itu semakin dilemahkan. Ya, semakin dilemahkan. Nah, institusi-institusi akuntabilitas tersebut ini memiliki peran yang sangat penting dalam membatasi kesewenangan pimpinan politik, terutama mereka yang menduduki jabatan di pemerintah eksekutif pusat. Ya, pada tingkat pusat dan juga menjadi anggota eksekutif. Dan kalau, maaf ya, kalau kita menyebutkan istilah yang sering digunakan dalam konteks political science, ilmu politik, ini sering disebut sebagai proses executive aggrandizement. Nah, kalau secara global selama mungkin 30 tahun terakhir, executive aggrandizement ini merupakan jalur atau bentuk kemunduran demokrasi atau transisi dari demokrasi menuju otoritarianisme yang paling sering terjadi, yang paling sering terlihat. Ya, jadi kita tidak atau jarang sekali melihat ada yang namanya kudeta. Biasanya sekarang kita melihat ada proses di mana eksekutif itu menjadi semakin berpengaruh dan berkuasa dan tidak lagi dibatasi dalam mengambil keputusan dan tindakan sehingga akhirnya demokrasi sendiri itu sangat terancam. Ini adalah proses yang sudah terlihat di berbagai negara selama 30 tahun terakhir sejak berakhirnya Perang Dingin. Nah, untuk presentasi hari ini saya ingin kasih penilaian singkat terhadap empat asas atau lembaga atau institusi akuntabilitas pemerintahan yang berlaku di sebuah negara demokratis. Pertama, pemilihan umum dan juga oposisi resmi. Ini yang biasanya dianggap institusi yang paling besar perannya dan paling aktif perannya dalam menjaga dan membatasi kesewenangan pemerintahan suatu pemerintahan. kemudian yang kedua lembaga penegakan penegakan hukum dan lembaga judicial yang independen. Jadi kalau kita melihat di kebanyakan negara demokrasi istilah atau konsep separation of powers itu dianggap sangat penting salah satunya adalah berhubungan dengan fungsi judicial fungsi lembaga judicial dan juga fungsi aparat penegakan hukum. yang ketiga media yang bebas dan berkualitas ini juga sangat diperlukan kalau kita ingin menjaga akuntabilitas sesuatu koalisi pemerintahan dan yang terakhir ini oposisi tidak resmi atau oposisi yang menggunakan aksi unjuk rasa seperti para demonstran yang baru dibahas oleh Mbak Altyani. Jadi kita mulai dengan pemilu dan oposisi resmi bagaimana kondisi oposisi resmi dan kualitas pemilu di Indonesia pada saat ini menurut hemat saya selama 10 tahun terakhir sudah semakin jelas bahwa ada kemunduran dalam indikator ini dan pemilu serta partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut itu tidak lagi memiliki fungsi yang layak dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan pertama kita sudah tahu saya yakin para partisipan dalam rapat ini bakal setuju bahwa sistem kepartaian di Indonesia pada saat ini tidak begitu representatif terutama karena dikuasai kepentingan elit ini sering disebut tesis oligarki ini sering dibahas oleh akademisi-akademisi seperti Bedi Hadis dan kawan-kawannya tetapi masalah ini semakin parah menjadi semakin parah selama 10 tahun terakhir terutama karena kita melihat ada partai-partai baru yang didirikan oleh pengusaha besar orang-orang yang dulu terlibat dalam orba dan sebagainya yang kedua kita juga bisa melihat bahwa di Indonesia ada yang namanya politik kartel atau kartelisasi partai dan ini juga berdampak besar kepada kualitas sistem kepartaian jadi hampir semua parpol itu intinya lebih mengutamakan jatah yang bisa diperoleh dari kabinet yang bisa diperoleh dari pemerintahan daripada menjaga dan meneruskan sikap politik yang sesuai dengan keinginan para konstituennya di Indonesia pada saat ini saya melihat ada ada satu partai saja yang mungkin saja merupakan pengecualian dalam hal ini yaitu PKS dan saya yakin sebagian besar teman-teman yang berkumpul di sini juga tidak tidak merasa terwakili oleh PKS dalam bidang politik ya maka kalau kita melihat masalah representasi ini sangat buruk sekali yang ketiga ini lebih teknis tetapi kita juga sadar bahwa syarat pencalonan presiden itu menjadi semakin sempit terutama pada pemilu tahun 2019 sehingga hanya dua paslon yang bisa berpartisipasi dan desain desain undang-undang pemilu itu memang memang secara sadar secara secara strategis berupaya agar jumlah partisipan dalam pemilu itu sangat dibatasi dan partai itu memiliki kendali penuh terhadap proses pencalonan presiden kemudian dengan hanya dua paslon yang berpartisipasi pada tahun 2019 sayangnya tidak ada paslon yang boleh dikatakan pro-demokrasi atau ramah terhadap demokrasi kalau Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini sama-sama calon presiden yang yang tidak begitu cocok dengan institusi demokrasi apakah mereka mengucapkan itu secara secara langsung atau tidak ya tentu ada perbedaan sedikit antara keduanya tetapi perilakunya dan kebijakan yang dikeluarkan pada zaman Jokowi sudah menunjukkan sikap tersebut dan kita juga bisa melihat bahwa upaya untuk melemahkan oposisi resmi itu telah dilakukan selama beberapa tahun pada periode pertama Pak Jokowi terutama ketika pemerintah mengintervensi secara langsung dalam demokrasi internal di P3 dan Golkar supaya bisa menjinakkan oposisi atau koalisi merah putih pada saat itu baik kalau kita melanjutkan ke asas akuntabilitas kedua yaitu penegakan hukum dan lembaga yudisial kita juga bisa melihat ada penurunan terjadi penurunan selama beberapa tahun terakhir pertama politisasi aparat penegakan hukum terutama kepolisian dan kejaksaan ini meningkat selama masa kepresidenan Pak Jokowi ini salah satu contoh saja kalau kita melihat kepala daerah yang ditangkap oleh oleh atau dijadikan tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan selama 15 tahun kita bisa melihat bahwa pada zaman Jokowi jumlah kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan itu menurun dan juga bahwa jumlah anggota PDIP yaitu partai presiden yang ditetapkan tersangka itu sedikit sekali disini kalau tidak salah ada empat orang yang dimasukkan dalam kalkulasi ini tetapi semuanya kecuali satu saja itu sudah sudah mantan sudah seorang mantan wali kota mantan gubernur atau mantan bupati jadi tidak lagi memegang jabatan bukan politikus yang aktif dan satu-satunya yang dijadikan tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan agung pada periode pertama Jokowi itu adalah seorang wakil bupati kalau tidak salah nah yang kedua revisi undang-undang KPK ini juga merupakan upaya untuk menghapus independensi lembaga tersebut ini saya kira kita sudah menyadari tetapi salah satu fungsi dari upaya tersebut adalah supaya eksekutif mereka yang menduduki jabatan eksekutif itu memiliki kendali terhadap fungsi KPK terhadap investigasi pendidikan dan sebagainya yang dilakukan oleh KPK jadi ini juga menurut saya sangat mengkhawatirkan sementara ini kita masih melihat ada faksi-faksi di internal KPK yang mungkin berusaha untuk menindak sendiri bertindak sendiri tetapi ke depan rasa saya ruang geraknya akan semakin sempit jadi ada beberapa kasus dalam beberapa minggu terakhir yang menarik terutama kasusnya Pak Ari Batubara tetapi kita masih menunggu perkembangannya seperti apa ke depan nah kalau lembaga yudisial mungkin masih ada harapan tetapi selama beberapa tahun terakhir kebanyakan kasus-kasus besar yang dilimpahkan ke ranah pengadilan itu cenderung berpihak ke pemerintah dan salah satu alasannya adalah pasti kalau kita melihat latar belakang para hakim para pengacara ini juga berasal dari kalangan dan kepentingan yang kurang lebih sama seperti para politisi di samping itu kita juga harus menyadari peran manipolitik yang juga sangat besar di lembaga yudisial dan jangan heran menurut saya jangan heran kalau dalam kurung waktu dua atau tiga tahun ke depan kita juga bisa semakin melihat ada penurunan dalam kualitas lembaga yudisial ini adalah salah satu bendeng terakhir yang mungkin masih bertahan jadi serangannya pasti akan semakin menurut saya kemungkinan besar akan semakin terlihat salah satu contoh adalah revisi undang-undang undang-undang MK yang baru disahkan dan kita harus menunggu dampaknya ke depan nah kemudian media yang bebas dan berkualitas mengingat waktu saya akan lebih cepat ya kalau kita melihat kepemilikan media selama selama zaman reformasi ini semakin terkonsentrasi kepemilikan media semakin terkonsentrasi dalam tangan segelintir orang yang yang juga berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan dalam koalisi koalisi Pak Jokowi saat ini ini ada beberapa contoh ini tokoh-tokoh yang cukup terkenal saat ini dan cukup berperan besar di bidang media dan juga di bidang pemerintahan kenegaraan dan di samping itu media yang mengkritisi pemerintah semakin teransyam akan dilaporkan atau bahkan dipolisikan nah tadi kita sudah mendengar analisa dari mas damar yang sangat sangat menghawatirkan sangat menarik juga tentang sosial media media sosial media daring tetapi kita juga bisa melihat bahwa media tradisional seperti televisi termasuk Najwa Syihad seorang tokoh media yang juga berasal dari kalangan elit dan juga media atau majalah Tempo yang juga dilaporkan tahun lalu karena sampul yang menggambarkan Jokowi sebagai Pinocchio nah ini meskipun tidak tidak dijadikan tersangka dengan upaya seperti ini kita bisa melihat bahwa ada ancaman ada ancaman latent terhadap terhadap orang atau lembaga media yang yang berperan besar dalam menjaga komitibilitas kemudian yang terakhir oposisi yang bukan resmi oposisi yang tidak resmi dan juga aksi unjuk rasa di Indonesia selama dua tahun terakhir terutama menurut saya kalau kita ingin memahami kondisi yang dihadapi oleh para demonstran selama dua tahun terakhir di demonstrasi reformasi di korupsi pada tahun 2019 kemudian tahun ini yang menentang undang-undang juta kerja kita harus tarik ke belakang kita tarik ke belakang dulu mungkin sekitar empat tahun ke belakang ketika terjadi aksi bela Islam dan demonstrasi tersebut pasti mengagetkan pemerintah pada saat itu pemerintah sangat kaget kok ada demonstrasi besar-besaran yang nampaknya mengancam stabilitas politik menggoncang pemerintah pada saat itu dan sebagainya setelah itu kita bisa melihat bahwa ada upaya yang semakin sistematis untuk memastikan bahwa demonstrasi besar-besaran seperti itu tidak lagi tidak terjadi lagi atau paling tidak kalau pun ada demonstrasi itu sangat dibatasi sangat dibatasi dan semakin dibatasi tadi cukup menarik Mbak Altyani juga menyampaikan bahwa terjadi eskalasi dalam bentuk represi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 jadi represi yang dilakukan oleh polisi pada tahun 2019 itu sudah sudah mulai parah tapi ternyata tahun ini lebih parah lagi jadi eskalasi ini terus menerus salah satu bentuk represi yang juga penting untuk diingatkan dalam konteks ini adalah represi terhadap gerakan 2019 Ganti Presiden terutama upaya untuk membubarkan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut dan juga upaya untuk membatasi kegiatannya nah lagi-lagi bisa jadi kita tidak setuju atau tidak suka orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi seperti itu tetapi masalahnya kalau mereka telah kalau mereka telah dibubarkan telah dibatasi hak politiknya nanti kita atau kalian yang juga bisa kena strategi atau taktik yang sama yang kurang lebih sama jadi strategi dan taktik yang dulu digunakan untuk melawan kelompok yang disebut radikal dan sebagainya sekarang digunakan untuk melawan kelompok yang justru ingin menjaga kualitas demokrasi di Indonesia kurang lebih menyampaikan hal yang sama nah dengan demikian kita bisa melihat bahwa kebebasan berekspresi itu menjadi semakin terancam dan kita telah mendengarkan analisa yang lebih mendalam soal itu tapi di samping itu demonstrasi itu bisa dibubarkan secara paksa para demonstran itu menghadapi kekerasan dari aparat dan ada juga kasus-kasus dimana mahasiswa yang berpartisipasi dalam demonstrasi itu terancam akan di DO dari instansinya jadi kita bisa melihat bahwa selama dua tahun terakhir senjata-senjata yang dulu digunakan untuk melawan kelompok seperti 2019 presiden sekarang digunakan untuk melawan masyarakat sipil secara lebih luas jadi istilahnya kalau kita tidak membela hak orang yang politiknya sedikit berbeda dengan kita nanti siapa yang akan membela hak politik kita ketika hak itu terancam baik mungkin cukup disitu ya tapi secara ringkas kalau kita melihat empat asas empat pilar yang saya sebutkan di awal presentasi ini menurut saya situasinya cukup pesimis ya jadi kalau pemilu dan oposisi resmi hampir tidak berfungsi hampir tidak berjalan sebagai institusi untuk menjaga kualitas demokrasi dan memberi suara kepada masyarakat sipil kemudian lembaga penegakan hukum dan lembaga judicial yang independen sudah terancam dan politisasi yang terjadi di lembaga-lembaga tersebut itu semakin parah semakin mendarah daging media yang bebas dan berkualitas sudah lama mengalami penurunan dalam hal ini terutama independensi lembaga-lembaga media dan juga oposisi masyarakat sipil yang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik ini juga sangat dibatasi jadi ini merupakan berbagai tahapan menuju kualitas demokrasi yang semakin rendah dan mungkin cukup saja di situ ya biar tidak kelamaan terima kasih banyak atas waktunya terima kasih mas Tom tentu nanti kita akan memperdalam dalam diskusi ketika tanya jawab nanti nah yang terakhir pembicara kita yang keempat akan banyak bicara soal masa depan ruang gerak masyarakat sipil di Indonesia pembicara 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 yang keempat ini adalah Bang Eryanto Nugroho peneliti senior di PSHK dan juga pengajar di sekolah tinggi hukum Indonesia Jentera Bang Ery ini adalah direktur eksekutif PSHK periode 2009 sampai 2015 dan saat ini menjabat ketua yayasan studi hukum dan kebijakan Indonesia atau YSHK yang menaungi PSHK dan STH Indonesia Jentera ia berpengalaman 18 tahun dalam kerja-kerja riset dan advokasi hukum yang salah satu bidang kealiannya adalah mengenai hukum dan masyarakat sipil Bang Ery juga saat ini mengajar di sekolah tinggi hukum Indonesia Jentera untuk bidang studi hukum perdata dan bisnis dan salah satu mata kuliah yang diajar oleh beliau adalah hukum dan organisasi Nirlaba dalam kesempatan kali ini pertanyaan kunci yang perlu dijawab oleh Bang Ery adalah yang pertama bagaimana sikap negara terkait gerakan masyarakat sipil selama proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin dan pengalaman apa yang bisa kita jadikan pelajaran ke depan dan yang kedua bagaimana landscape masyarakat sipil pasca Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan apa yang mungkin terjadi dan mempengaruhi ruang gerak masyarakat sipil kita waktunya juga sama 20 menit saya serahkan kepada Bang Ery silahkan baik terima kasih mas Gamar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera selamat siang salam hormat buat semua narasumber sebelumnya tadi pengantar ada Mbak Gita kemudian Mas Damar ya Mbak Pani kemudian Mas Tom mungkin enaknya jadi pembicara yang terakhir sebetulnya tinggal menambah-nambahkan saja poin-poinnya dari beberapa pertanyaan kunci yang disampaikan Gamar sudah di diulas tadi oleh beberapa narasumber sebelumnya saya mohon maaf juga dari aspek slide saya minta bantuan Anitya untuk menayangkan karena ada sedikit kendara tapi mudah-mudahan sudah bisa ditayangkan terima kasih membaca masa depan ruang gerak masyarakat sipil Indonesia jadi saya hanya berani membaca saja soal masa depan ini tentu tolak ukurnya harus banyak sekali dan sangat mungkin seringan meleset melihat masa depan tapi mari kita diskusikan dan kita kita coba lihat ukuran-ukurannya seperti apa silahkan ke slide berikutnya mohon next nah oke kalau tadi mas Damar bicara tentang regresi demokrasi dan juga mas Tom juga bicara tentang kemunduran demokrasi demokrasi saya akan ambil angle yang juga tadi sudah disebut-sebut soal sebetulnya soal shrinking civic space ya shrinking civic space di sebetulnya perbincangan ini sudah cukup lama ya didiskusikan dan tidak hanya di Indonesia tapi memang ada peningkatan perbincangan soal ini paling tidak 10 tahun terakhir itu orang sudah diskusi tentang shrinking civic space dan sudah bisa disebut cenderung bisa disebut sebagai suatu tren global ada satu organisasi ICNL International Center for Non-Profit Law itu sudah memetakan bahwa sejak 2013 paling tidak sejak 2013 itu ada 82 negara yang sudah menerapkan ada lebih dari 180 instrumen hukum yang membatasi civil society jadi ini tidak hanya terjadi di Indonesia ini sudah bisa disebut sebagai tren global gitu mengenai berbagai instrumen hukum yang mulai membatasi civil society plus sekarang dalam kondisi pandemi covid isu ini semakin meningkat dan juga jadi concern banyak pihak termasuk UN United Nations juga menyoroti secara khusus spesial raportur juga ada polisi semacam polisi brief diterbitkan oleh PBB soal ini memang menyoroti bahwa covid-19 ini bisa berpotensi untuk mengesampingkan hak asasi manusia jadi memang sudah jadi sorotan kalau di Indonesia kalau kita perhatikan baik penegah hukum ataupun masyarakat secara umum sudah banyak yang nyebut-nyebut kutipan dari Cicero misalnya salus populi suprema lex esto keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi kalau rekan-rekan memperhatikan mulai dari status sosial media sampai kemudian surat telegram polri itu sudah mulai mengutip-ngutip itu salus populi suprema lex esto keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi sebetulnya tidak ada yang salah dengan kutipan Cicero itu tapi yang jadi yang jadi isu adalah ketika kutipan itu digunakan atau disalahgunakan untuk menjustifikasi kesenang-menangan atas nama keselamatan jadi kita perlu cermat dan perlu hati-hati ketika melihat kutipan kutipan itu digunakan gitu ya terutama dalam konteks pandemi karena udah sudah jelas hal ini bisa jadi resiko peminggiran asasi manusia dalam dengan alasan pandemi secara internasional juga itu terjadi di berbagai negara sudah dipetakkan ada instrumen-instrumen hukum dengan alasan pandemi entah dia menerapkan misinformasi fake news kebencian beberapa negara ya itu dengan alasan pandemi di Indonesia Indonesia juga saya mencatat ada konferensi pers dari Pak Joni Plater mencom info mengatakan di bulan April bulan April 2020 menyampaikan bahwa ada 554 isu hoax tersebar di 1209 platform baik itu Facebook Instagram Twitter dan seterusnya bahkan disampaikan lebih lanjut kepolisian Republik Indonesia telah menangani kasus hoax ini hingga hari ini sebanyak 89 tersangka yang terdiri dari 14 orang sudah ditahan dan 75 orang sedang diproses jadi konteks pandemi ini memang tidak hanya jadi disrupsi dalam soal online pendidikan meetings profesional terjadi juga mempengaruhi dari aspek hak asasi manusia nah kalau kita masuk ke konteks Indonesia pasang surut ruang kebebasan sipil kalau kita bicara civic freedom paling tidak yang pokok itu ada freedom of expression yang tadi sudah banyak digulas oleh para pembicara sebelumnya kemudian juga freedom of association dan assembly bahasan berserikat dan berkumpul nah sebelumnya sudah banyak dibahas tentang freedom of expression yang saya ingin mengangkat aspek yang satu lagi yaitu freedom of association yang juga fundamental ketika kita bicara soal civic freedom untuk ke depannya lagi kita lihat banyak organisasi yang kalau tadi Pak Tom di pilar akuntabilitasnya kan ada oposisi tidak resmi nah di oposisi tidak resmi itu organisasi ini punya banyak punya banyak peran penting termasuk ke depan nah kita akan lihat ini pasang surut soal freedom of association sudah terjadi sejak lama jadi kalau kita lihat di era order lama ada peraturan tertinggi dan juga Kepres tahun 61 dan 62 itu melarang organisasi yang tidak mau menerima manifesto politik ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno saat itu ada beberapa organisasi yang dilarang itu ada Liga Demokrasi ada Rotary Club dan lain-lain termasuk salah satunya kalau tidak salah Yayasan Raden Saleh dan ada beberapa organisasi yang disebut di tahun 60-an itu dilarang karena tidak mau menerima manifesto politik pada saat itu kemudian di era Orde Baru Presiden Soeharto mengeluarkan Nondang Ormas tahun 85 kalau tadi disebut soal Perpu Ormas tahun 2017 itu sebetulnya ketika kita konteks Perpu Ormas 2017 itu tidak bisa dilepaskan dari produk Soeharto di tahun 85 karena itu seperti bangkit kembali di tahun 2017 tapi kalau kita lihat runut pasalnya 2017 ada Undang Ormas 2013 balik kebelakang lagi adalah Undang Ormas tahun 85 disitu dua organisasi awal yang dilarang kegiatannya tidak diakui keberadaannya waktu itu Mendagri Bapak Suparjo Rustam itu mengeluarkan SK Mendagri untuk menghentikan kegiatan dari dua organisasi yaitu Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Marah yang atas alasan tidak menyesuaikan dengan Undang Ormas bagaimana kita ketahui di tahun-tahun ini itu ada wacana yang kuat soal stabilitas politik kemudian asas tunggal Pancasila jadi kalau kita lihat konteks hari ini kita diskusi lagi soal Pancasila sebetulnya itu juga mengulang diskusi di tahun 85-87 itu organisasi yang dilarang karena tidak sesuai dengan asas tunggal Pancasila kemudian di era Presiden Jokowi tadi sudah disebut oleh Pak Tem ada Perpu Ormas tahun 2017 ini Kemenkumham mencabut status badan hukum di sebu Tahrir Indonesia dan perkumpulan Iluni Ubi kalau saya sebut di sebu Tahir semua mungkin familiar dan akan banyak sekali orang mungkin yang setuju itu dibubarkan dan seterusnya tapi ketika saya sebut bahwa ada satu lagi yang sebenarnya dibubarkan dampak dari Perpu 2017 yaitu Perkumpulan Iluni Ubi ini tidak terlalu banyak dapat sorotan seperti Hizrut Tahir tapi ini memperkuat dugaan dari Mas Damat dan juga Mas Tom tadi bahwa kalau ini terjadi pada Hizrut Tahir ini bisa terjadi pada organisasi lainnya dan itu sudah terjadi itu sudah terjadi pada perkumpulan Iluni Ubi yang dibubarkan dicabut status badan hukumnya oleh Kemen Pungham pada 15 Agustus 2017 jadi kalau ada argumentasi bahwa ini bisa terjadi pada organisasi lain iya instrumennya sudah memandai dan kesamaan dari tiga pelarangan pembubaran atau pembekuan organisasi dari tiga era ini kesamanya adalah semua tidak ada yang melalui proses pengadilan ini menarik jadi sebetulnya di Undang-Undang Ormas tahun 2013 untuk membubarkan Ormas itu harus melalui pengadilan dan Menko Poluhan saat itu sebetulnya Pak Wiranto sempat menyampaikan bahwa akan melalui proses pengadilan tapi kemudian keluar terbit Perpu Ormas dan bisa sampai hari ini dan Perpu ini sekarang sudah diterima jadi Undang-Undang dan existing law hari ini bisa membubarkan tanpa pengadilan hanya saja memang argumentasinya kemudian oh setelah dibubarkan bisa mengajukan ke PT UN yang sebetulnya itu satu hal yang berbeda karena itu soal administratif kemudian argumannya pada saat itu contrario actus ya siapa yang mengeluarkan bisa mencabut sebetulnya itu tidak memenuhi proses offload untuk sebenarnya misalnya ini pernah dibahas di konteks kasus pelarangan buku di tahun 2010 MK sebenarnya pernah mengulas ini bahwa dalam hal membatasi hak itu harus ada due process offload sebelumnya jadi tidak bisa after tidak bisa bubarkan dulu silahkan bugatun kemudian itu yang diterapkan di Perpu Ormas sekarang ini kira-kira konteks apa namanya historis juga ya dari yang ke depan bacaan kita adalah instrumennya ada instrumen membuarkan organisasi secara sepihak tanpa due process offload sudah ada jadi banyak orang salah kira bahwa Perpu Ormas ini adalah Perpu HTI bukan Perpu ini bukan Perpu HTI Perpu ini adalah Perpu tentang organisasi kemasyarakatan yang bisa berlaku dan bisa diterapkan dan sudah diterapkan pada organisasi-organisasi yang tidak ada kaitannya dengan isu-isu radikalisme atau isu-isu bertentangan dengan Pancasila seperti itu dan menarik juga bahwa sebetulnya yang menggunakan Pancasila sebagai alasan pemubaran justru mulai dari Presiden Soeharto dari arah Presiden Soeharto justru Presiden Soekarno yang ikut berumuskan Pancasila bukan gitu alasan pemubaran organisasi dia pakai manifesto politik sosialisme revolusi dan seterusnya kalau kita lihat di peraturan peraturan Presiden Soekarno jadi soal Pancasila kemudian apa namanya alasan pemubaran instrumennya ini juga akan kita lihat kemungkinan akan kita lihat lagi diskusi soal ini di masa mendatang slide berikutnya next oke sekarang soal organisasinya sendiri civil society organization karena kalau kita bicara civic space ada civil society actors ini di dalamnya salah satunya CSO yang berperan dalam kehidupan sosial politik dan di kita di Indonesia pembahasan tentang sektor ini atau disana dikenal sebagai sektor ketiga atau third sector ini kurang berkembang mungkin dari segi politik ini banyak didiskusikan tapi di sektor dibandingkan dengan dua sektor yang lain sektor government atau state kemudian private sector itu maju sekali kalau di aspek hukumnya di third sector ini tidak terlalu berkembang diskusinya jadi kalau bicara undang-undangnya misalnya ada undang-undang ISA tahun 2001 dan 2004 ada bahkan undang-undang perkumpulan itu masih start tahun 1870 1870 jadi perkembangannya tidak begitu mengembirakan jadi kalau kita mau bicara misalnya tentang tax incentive misalnya itu atau kita bicara tentang non-partisan misalnya nilainya non-partisan itu apa namanya belum banyak diskusi-diskusinya soal itu kita bicara tentang CSPO bicara etik bicara macam-macam jadi ini masih harus dikembangkan ke depan diskusi di sektor ini bahkan dari segi nama aja bukan hanya di Indonesia soal keberagaman nama dan saling bergantian CSO kemudian LSM kemudian ORNOP ada beberapa tulisan Pak Abillah kemudian Kastorio Sinaga Munsur Fakih dan lainnya yang memetakan ini apa namanya istilah-istilah ini dan perbedaan-perbedaannya gitu tapi dalam praktek sih ini bergantian ya kadang kita pakai istilah LSM kadang kita pakai ORNOP kadang pakai NGO CSO dan lainnya tapi ada satu istilah yang problematik sebetulnya secara hukum maupun secara politik yaitu istilah ORMAS seperti saya sampaikan tadi ini istilah yang diciptakan oleh Orde Baru di tahun 85 untuk apa ya semacam merebut definisi dari organisasi masyarakat sipil gitu nah tapi di tahun 80-90-an itu upaya itu nggak terlalu berhasil karena aktivis di tahun 90-an itu kemudian mendeklarasi semacam memisahkan diri kayak YWHI misalnya bilang bahwa kami yayasan kami bukan ORMAS jadi mengeluarkan diri secara sadar terhadap term dari ORMAS itu sendiri nah per hari ini situasi ini diulang lagi jadi kalau kita lihat misalnya di tabel yang ada di sebelah ya total 452 ribu 455 CSO terdaftar di Juli 2020 kalau kita pakai kacamatanya ke Mendagri misalnya tahun 452 ini adalah 452 ORMAS jadi ada upaya mendefinisikan organisasi masyarakat sipil sama dengan ORMAS nah inilah yang agak berbeda dengan situasi ketika kita bicara di konteks tahun 90-an gitu yang ada pemisahan bahwa kami yayasan kami perkumpulkan bukan ORMAS nah per hari ini ada upaya merebut definisi dari CSO organisasi masyarakat sipil sama dengan ORMAS jadi padahal di dalamnya itu ada CSO itu ada yayasan ada 250 ribu sekian ada perkumpulan ada 174 ribu sekian ada ORMAS yaitu kalau di pengertian lama sebelum nonong ORMAS ORMAS itu kan yang pegang surat keterangan terdaftar atau SKT di Kemendagri itu jumlahnya cuma 27 ribuan itu dulu tidak masuk dalam melingkuk yayasan dan perkumpulan sebelum nonong ORMAS tahun 2013 nah hal ini perlu dibenahi ke depannya supaya kerancuan ini tidak terjadi lagi nah kalau refleksi tentang CSO di Indonesia ya sebenarnya sejarahnya panjang bahkan dari sebelum kemerdekaannya kalau kita bicara misalnya Muhammadiyah 1912 anak datuk ulama 1926 sudah ada mudah perkumpulan gereja taman siswa budu tomo dan seterusnya dan perangnya jelas signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia situasi hari ini ada banyak sekali baik indeks ataupun studi-studi ataupun tulisan-tulisan yang menganalisis tentang situasi tantangan keberlangsungan CSO di Indonesia ini baik tantangan dari internal biasanya soal financial sustainability orientasi dan seterusnya dan juga tantangan dari eksternal tadi peraturan-peraturan yang restriktif kemudian regresi dan lain-lain oke berikutnya slide berikutnya saya akan ada dua slides ya tentang revisi undang-undang KPK dan revisi undang-undang mencipta kerja tapi saya akan singkatkan saja revisi undang KPK ini berlangsung hanya 12 hari cepat sekali Presiden Jokowi juga responsif sekali mengeluarkan surprise langsung jadi diusulkan 5 September 11 September itu langsung keluar surprise tapi uniknya di ujungnya Presiden Jokowi tidak tangan keamanan kemudian ada respon publik aksi dari reformasi di korupsi yang sayangnya juga diwarnai tindakan represif sehingga sampai ada 5 orang ada penangkapan juga kemudian slide berikutnya revisi undang-undang cipta kerja tadi juga ada pendekatan keamanan dan intelijen yang ada surat telegram yang sudah dipaparkan tadi oleh Mas Damar nah refleksi terhadap 2 proses legislasi ini pertama adalah minimnya partisipasi publik kemudian adanya dorongan yang kuat dari pemerintah kemudian adanya pendekatan politik keamanan terhadap partisipasi publik kemudian yang menarik lagi adalah dengan proses setelah ngebut seperti ini kemudian di ujungnya selalu sama bilang yang tidak setuju silahkan ke Mahkamah Konstitusi kira begitu jadi dibuat secara tertutup kemudian ketika ada orang protes ditanya sudah baca atau belum gitu ya ngerti atau enggak ketika sudah diketok disahkan ketika masih ada yang tidak setuju silahkan ke MK kita khawatirkan proses seperti ini bisa berulang ke depan ketika ada kalau dalam proses metodologi legislative drafting ini dikenal sebagai end means method jadi tentukan tujuannya dulu baru dicari jalannya kita tentu tidak ingin proses legislasi yang seperti ini slide saya yang terakhir silahkan next membaca peluang dan tantangan ke depan yang pertama adalah civil society actors ini perlu merumuskan strategi baru dalam menghadapi potensi menyempitnya ruang partisipasi publik ya tadi kemudian yang kedua mengembangkan inovasi dan akses pada sumber daya atau access to resource saya belum melihat ada risetnya untuk yang Indonesia tapi secara anekdotal kita bisa lihat beberapa organisasi jelas ada kesulitan dalam financial sustainability dan ini jadi tantangan yang berat semakin berat ke depan apalagi pola-pola penyetopan dana-dana donor baik dalam maupun negara tidak ada insentif pajak kemudian ada banyak hal yang bisa menghambat ini dalam hal financial sustainability bagi CSO Indonesia ke depan kemudian yang ketiga membenahi kerangka hukum dan kebijakan yang mengancam kebebasan sipil kita tadi ada UNOMG-GTE ada pasal-pasal makar ada RUK-UHP yang akan segera dibahas ini ini ke depan akan jadi hal yang perlu jadi perhatian khusus kemudian yang keempat dia perlu konsolidasi refleksi dan reorientasi bagi organisasi masyarakat sipil agar terus relevan dan efektif dalam memberikan kontribusinya kelima meningkatkan kepercayaan publik karena kalau kita lihat di negara-negara lain serangan kepada organisasi masyarakat sipil backlash itu juga salah satunya adalah dengan menyerang public image-nya sebagai foreign agent sebagai antek asing macam-macam yang terakhir yaitu meningkatkan kemanfaatan teknologi ini mungkin mas jamar lebih paham ya soal ini jadi memang dunia civic space ini juga aspek digitalnya akan sangat mental ke depan jadi CSU juga harus punya kemampuan untuk soal kemanfaatan ini mudah-mudahan gak terlalu panjang terima kasih assalamualaikum wabarakatuh semoga bermanfaat selamat siang salam sehat walaikum salam wabarakatuh terima kasih Bang Eri dengan demikian semua pembicara sudah menyampaikan paparannya saya pikir memang saya berusaha tidak memotong walaupun setiap pembicara agak sedikit melewati batas waktunya karena memang yang disampaikan penting betul untuk kita simak sama-sama jadi sebetulnya saya ingin meminta izin sekaligus kesediaan dari para narasumber untuk meminta waktu lebih supaya kita bisa menjawab beberapa pertanyaan kalau tidak bisa semuanya kita akan coba jawab beberapa pertanyaan sudah banyak pertanyaan yang masuk di mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat juga disini saya akan coba pilihkan beberapa masuk dari penanyaan yang sama jadi nanti mohon ada beberapa pertanyaan yang secara spesifik ditujukan pada pembicara tertentu ada yang secara umum jadi nanti bisa langsung dijawab saja yang pertama dari Syueb Abu Hanifah saya coba bacakan ini spesifik untuk Fani Alfiani pertanyaannya adalah berdasarkan pengalaman atas kegiatan unjuk rasa apakah ada koordinasi antara relawan medis satu dengan lainnya bagaimana mendeteksi adanya penyusupan yang sengaja mengacau dengan kedok relawan medis saya akan coba bacakan tiga pertanyaan dulu supaya nanti bisa langsung dijawab oleh para narasumber kemudian masih dari penanyaan yang sama Syueb Abu Hanifah untuk Pak Tom kacamata demokrasi yang digunakan dalam penilaian apakah mempertimbangkan etika budaya Indonesia kebebasan berpendapat bukan berarti bisa mengabaikan value beragam kelompok budaya di Indonesia lalu ada pertanyaan masih dari penanyaan yang sama juga untuk Pak Erianto pembubaran HTI Hizbut Tahrir Indonesia yang anti-demokrasi kenapa dianggap sebagai tindakan pemerintah anti-demokrasi saya bacakan satu lagi pertanyaan sekalian untuk Mas Damar ini dari Rizky Estrada bagaimana respon insiden bagi OMS organisasi masyarakat sipil atau kelompok minoritas lainnya dalam situasi otoritarian digital saat ini mengingat banyak kasus digital yang dialami mentok di penegak hukum dalam penanganannya tak sampai keperadilan khususnya yang terancam melalui kanal-kanal digital yaitu untuk empat pertanyaan di termin pertama silakan para narasumber untuk merespon saya berikan kesempatan yang pertama untuk Mas Damar dulu pertanyaan pertanyaan dari Rizky Estrada itu kan sebetulnya satu pengamatan yang baik dimana kami sendiri mengawal beberapa laporan dari mereka-mereka yang mengalami serangan digital kepolisian menarik bahwa laporan Oktober Oktober 2019 yang dialami oleh aktivis mahasiswa yang menentang revisi undang-undang KPK dan waktu itu yang dialami oleh dia adalah pertasan Whatsappnya dan isi Whatsappnya itu kemudian menyebar bahwa dia akan membunuh Kapolri itu sampai hari ini tidak direspon oleh Polda Jawa Barat padahal bukti-bukti sangat kuat dimana ada insiden tersebut dan impactnya sangat besar terhadap korbannya terhadap masiswa tersebut kita melihat bahwa pelaporan tersebut memang menjadi sebuah penanda bahwa ketika insiden serangan digital dialami oleh mereka yang tidak dekat dengan kekuasaannya itu akan lebih ditangani lebih lambat cenderung lebih lambat dibanding mereka-mereka yang dekat dengan kekuasaan sebagai perbandingan mungkin kasus yang sama peretasan Whatsapp dan doxing terhadap Dene Seregar itu responnya langsung dalam 1x24 jam pelakunya ditangkap oleh kepolisian nah itu kita melihat ada yang 1 tahun sampai hari ini belum terungkap dan Dene Seregar yang dalam 1 hari bisa langsung tertangkap padahal secara ciri pengambil alihan kurang lebih mirip dan juga metodenya kurang lebih mirip dari apakah hanya pada kasus di Bandung saja yang kita lihat seperti itu ternyata kan tidak misalnya pada dampingan kami Raffio Patra yang mengalami peretasan juga di bulan April kemarin itu juga memperlihatkan proses yang demikian lama sekalipun barang bukti sebetulnya sudah ada tangan kepolisian lalu defacing terhadap media-media mainstream seperti Tempo lalu juga Kompas dan Firto itu juga memperlihatkan pelaporan-pelaporan yang sudah diajukan kepada aparat sebagai mekanisme hukum yang ingin kita tempuh itu juga terhambat tetapi ini kan tidak kemudian membuat kita putus asa karena kan proses ini masih bisa kita advokasi dari sisi lain misalnya kita menempuh upaya untuk melakukan pemeriksaan independen jadi meminta peran serta dari Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan investigatif yang independen karena sinyalemen tadi ada perlakuan yang berbeda ketika mereka-mereka yang jauh dari kekuasaan mengalami insiden serangan tapi justru tidak ada proses yang sama equal atau adil nah ini sebetulnya yang menjadi tantangan ke depan mengingat kita juga sadar betul bahwa posisi mereka yang jauh dari kekuasaan sekarang menjadi lebih banyak justru lebih banyak tidak bisa mendapatkan keadilan lewat jalur-jalur yang disediakan kanalnya itu lewat jalur kalau dilihat apakah yang bisa kita lakukan terhadap situasi autoritarian yang tanpa kelihatan sekarang salah satu upaya yang strategi yang bisa dilakukan di saat sekarang adalah bertahan karena kita tidak bisa membiarkan situasi ini makin lebih buruk lagi mungkin kita hanya berupaya mengurangi risiko-risiko langkah-langkah agar ini tidak menjadi lebih buruk lagi dari situasi satu semoga menjawab mas Gama pada pertanyaan dari Rizky baik mas Gama terima kasih langsung ke Fani untuk jawab pertanyaan tadi dari Pak Abu Hanifah setelah Fani nanti saya akan beri kesempatan untuk Mas Tom kemudian terakhir Bang Erie silahkan Fani terima kasih Bang Gama terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Syueb Abu Hanifah memang kalau berdasarkan pengalaman kita untuk turun ke jalan dari para medis jalanan sendiri memang pasti ada koordinasi-koordinasi dengan para medis jalanan yang ada di kota-kota lainnya kalau untuk mendeteksi apakah ada penyusupan yang sengaja mengacau dengan kedok relawan medis menurut pendapat saya ini memang akhir-akhir ini dari khususnya waktu hari ham yang memang menimpa para medis jalanan Jakarta penggiringan opini atau ada pendapat dari aparat kepolisian bahwa relawan medis jalanan ini atau relawan medis itu sendiri merupakan kedok atau kedok aja gitu untuk mengacau jalannya aksi padahal yang dilakukan oleh teman-teman medis relawan medis adalah untuk turun sebagai demonstrasi disamping itu juga kita ingin terlibat membantu teman-teman lainnya yang kena repressivitas aparat atau memang membutuhkan pertolongan pertama saat penyampaian pendapat itu sendiri kayak gitu sih paling Pak Sioeb kalau untuk cara mendeteksinya biasanya terlihat ada cara-cara sendiri di lapangan yang dilakukan oleh teman-teman para medis jalanan kayak gitu terima kasih baik mudah-mudahan terjawab pertanyaannya yang berikutnya saya berikan ke Mas Tom silahkan Mas baik terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Sioeb kalau kita membahas masalah perbedaan budaya misalnya antara Indonesia dengan negara lain termasuk negara saya termasuk negara-negara barat atau demokrasi-demokrasi yang lain menurut saya tidak usah masuk ke ranah situ tidak usah membahas secara relatif atau universal ini kan masalah filosofi yang mungkin tidak perlu dibahas dalam konteks ini dan saya juga bukan orang yang berhak untuk membahasnya tetapi saya ingin menjawab pertanyaan Pak Sioeb dengan pertanyaan lain yaitu siapa yang menentukan nilai-nilai budaya di Indonesia apakah ini ditentukan oleh masyarakat secara luas apakah ini merupakan narasi dari orang yang memiliki kuasaan politik saja apakah ini diciptakan melalui program indoktrinasi kan ini sebetulnya tidak ada satu nilai budaya atau pengertian terhadap nilai budaya saja di sebuah negara menurut saya apalagi negara yang memiliki tingkat keberagaman seperti Indonesia nah jadi kalau kita membahas kebebasan berpendapat di Indonesia yang mestinya sesuai dengan nilai budaya menurut saya ini juga merupakan salah satu cara salah satu narasi yang kerap digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan agar bisa agar bisa memastikan bahwa pendapat-pendapat tertentu tidak boleh disampaikan tidak boleh di di dikeluarkan di ruang publik dan hal ini juga terjadi di di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia jadi argumen bahwa ucapan ucapan tertentu atau statement tertentu tidak sesuai dengan nilai budaya tidak sesuai dengan nilai masyarakat ini sering digunakan dan biasanya digunakan dalam konteks otoriter jadi mungkin cukup di situ saja terima kasih terima kasih mas Tom mudah-mudahan juga menjawab saya pikir juga sangat lengkap tadi jawabannya berikutnya silakan Bang Eri baik terima kasih Pak Sueb Bu Hanifah atas pertanyaannya mengenai pembubaran HTI ya begini Pak Indonesia negara demokrasi dan juga konstitusi kita mengakui kita sebagai negara hukum ada rule of law gitu ya sehingga kita juga perlu membuktikan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di negeri ini dengan cara-cara demokrasi dan juga sesuai dengan nilai-nilai negara hukum jadi kita perlu menyelesaikan misalnya kita pandang HTI adalah organisasi yang bermasalah atau kita sangka sangkakan secara hukum ada aspek radikalisme dan seterusnya maka sudah sepatutnya harus dipikirkan di pengadilan melalui due process of law nah silahkan saja kalau memang akhirnya dibubarkan melalui proses pengadilan tentu itu satu jalur yang baik dan demokratis nah kritik saya lebih kepada kenapa bukan jalur itu yang diambil kenapa yang diambil adalah proses tanpa due process of law yaitu mencabut status badan hukum secara setiap oleh pemerintah secara administratif saja langkah lebih baik seandainya dibawa ke pengadilan dibukulkan memang bertentangan ada radikalisme dan seterusnya disitu kalau dibubarkannya silahkan saja saya lebih menyoroti soal due process of law atau proses begitu mungkin benar-benar menjawab terima kasih terima kasih Bang Eri kita sudah melewati termin pertama saya langsung lanjut ke terminan berikutnya dan saya pikir mengingat waktu juga ini adalah termin terakhir jadi saya akan bacakan saja beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang pertama dari Koichi Kawamura peneliti dari Institute of Developing Economist di Jepang kepada pembicara siapa saja saya pikir ini nanti mungkin tinggal dilihat relevansinya kenapa kepuasan terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi meskipun respons terhadap COVID-19 tidak begitu efektif dan ada indikasi kemunduran demokrasi ini disebabkan oleh manipulasi opini publik lewat media masa atau media sosial atau rakyat Indonesia sungguh mendukung langkah kebijakan pemerintahan Jokowi itu yang pertama kemudian yang berikutnya dari Muhammad Mutakin Azikin ruang masyarakat sipil pasca undang-undang cipta kerja sepertinya akan semakin luas dalam pengertian karena banyaknya potensi masalah yang akan muncul maka kehadiran komponen masyarakat sipil akan sangat diperlukan seperti apa kesiapan lembaga masyarakat sipil menghadapi tantangan ke depan tersebut saya pikir ini mas Tom dan Bang Eri bisa merespon atas pertanyaan ini kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Risky Estrada untuk semuanya negara menguasai data dan informasi termasuk jalur-jalur teknologi komunikasi digital di sisi lain penegak hukum sepertinya over kewenangan dalam menangani dan memandang gerak OMS di Indonesia ada tebang pilih dalam penanganannya contoh bagaimana tanggapan dengan fenomena influencer yang melekat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum juga organisasi masyarakat sipil bentukan partai politik dan tidak sedikit dibentuk oleh pensiunan penegak hukum kok aman saja dari tindakan negara ini tadi sempat disinggung oleh Mas Damar tapi nanti kalau masih mau ditanggapi silakan kemudian ada pertanyaan dari Kuku Subakti selamat siang bagaimana nasib media online dan media masa pada umumnya dalam mengawal demokrasi di Indonesia di kemudian hari dalam beberapa waktu terakhir media online sering diban apakah hal senada pernah terjadi di luar Indonesia dan bagaimana penanganan itu spesifik untuk Mas Damar kemudian saya akan bacakan satu pertanyaan yang masuk di Youtube jadi tidak masuk di fitur QNN ini satu pertanyaan ini dari Giri Taufik pertanyaan ini sepertinya untuk Mas Tom ya Mas Tom dan Bang Eri perlukah masyarakat sipil progresif berkoalisi secara taktis dengan masyarakat sipil dari elemen konservatif misalnya elemen konservatif muslim yang secara nilai itu bertolak belakang kalau iya batasannya seperti apa aliansi taktis ini mulai terlihat dalam isu isu yang kemarin ya kita lihat ya penembakan pengawal penembakan Laskar itu Laskar FPI apakah hal ini aliansi ini menguntungkan atau tidak dan seberapa efektif hal ini dapat menghentikan regresi demokrasi di bawah Presiden Jokowi dan sebaliknya apa bahayanya jangan-jangan justru kelompok konservatif ini yang justru akan naik ya itu jadi cukup banyak pertanyaan jadi silakan nanti ditanggapi sesuai relevansi bapak-bapak dan Fanny sekalian sekaligus saya pikir jawaban para pembicaraan nanti sekaligus untuk kata penutup sama gilirannya saya akan mulai dari Mas Damar kemudian Fanny kalau ada yang perlu ditanggapi kemudian Mas Tom dan terakhir Bang Eli silakan Mas Damar baik Mas Damar saya akan jawab mulai dari pertanyaan Kukuh Subekti ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya betul tadi kita hanya membicarakan tentang kebebasan berekspresi dan juga Mas Eri tadi sudah melengkapi dengan kebebasan berkumpul tapi ada satu lagi kebebasan yang menurut saya itu menjadi roh dari apa upaya kita saat menjatuhkan Sipaharto yaitu kebebasan pers selama ini mekanisme kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang pers dan kita hampir yakin bahwa institusi pers itu menjadi elemen kuat dalam menopang demokrasi sebagai pilar keempat tetapi yang menarik dalam 12 tahun terakhir menurut catatan kami dan juga sejawat yang akademisi menemukan ada 51 kasus pemidanaan terhadap media 51 pemidanaan kasus terhadap media ini menarik mengingat bahwa mereka dipidanakan dengan undang-undang ITE dan undang-undang pers tidak mampu untuk melindungi mereka para pekerja jurnalis dan juga media ketika menghadapi sengketa-sengketa pers yang biasanya diselesaikan dengan MOU antara Kapolri dan juga Dewan Pers artinya Dewan Pers bertanggung jawab untuk memedihkan dan kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dijadikan rujukan bagaimana penanganan kasus-kasus terakhir misalnya memperlihatkan ketika PES berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan juga akuntabilitas dengan memperlihatkan adanya kritik atau kolusi antara pejabat publik dengan pihak-pihak di luar sana untuk melakukan tindak pidana korupsi atau pengambilan lahan yang tidak berbasis proses yang tidak benar tapi justru mereka disangkakan dengan ujaran kebencian jadi yang ada dalam undang-undang ITE lalu dijunto dengan perbuatan menimbulkan keonaran yang ada dalam amendemen KWAP undang-undang nomor 1 tahun 40 nah ini memperlihatkan bahwa represi terhadap kemerdekaan pers atau represi terhadap kebebasan pers itu juga terjadi dan angkanya skornya sebetulnya makin memburuk data yang sama misalnya kita bisa gunakan dari laporan LBH pers memperlihatkan hanya dalam tahun ini saja itu ada hampir kurang lebih 100 kasus insiden kekerasan terhadap jurnalis hanya dalam tahun ini saja jadi itu angka yang saya rasa memperlihatkan bahwa situasi represi ini sebetulnya terjadi di banyak bidang dan terjadi secara kurang lebih dalam kurun waktu yang kurang lebih sama 10 tahun terakhir dan memburuk 3 tahun terakhir ini untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua disini bahwa mau dia online atau dia off media mainstream itu punya resiko baru yaitu resiko dari tindakan yang sebetulnya saya mengutip istilah yang digunakan oleh Maria Reza itu adalah dari majalah media di Filipina yaitu weaponization of war nah ini menyambung dari pertanyaan kuku tadi adalah apakah terjadi juga di negara lain nah kutipan apa istilah tadi sebetulnya Mam Charmin kan juga ini terjadi juga di Filipina dan di Filipina digunakan berbagai macam perangkat hukum juga untuk membelenggu pers yang independen dan mengkritik pemerintah ini juga terjadi di Kamboja dengan instrumen yang kurang lebih sama undang-undang atau peraturan-peraturan yang kemudian dipaksakan untuk diselenggu pers pers-pers yang independen dan saya rasa ini salah satu indikator yang menguat begitu silap weaponization of war ini menjadi sebuah isu bersama di kawasan ketika kita melihat bahwa perangkat hukum menjadi cara baru bagi penguasa untuk membatasi kelompok-kelompok yang dirasa merugikan pentingan dan ini silap yang saya dengar lagi dari teman-teman pemerhati hukum mereka memakai istilah ini bahwa sekarang ini terjadi bukan rule of law tapi rule by law itu sebuah tendensi yang menurut saya baru dan saya juga merasa mungkin istilah itu lebih tepat untuk menggambarkan bahwa hukum-hukum ini kemudian diperintir untuk mempertahankan kekuasaan pertanyaan berikutnya dari Rizky Estrada jadi salah satu yang menarik kalau kita bicara tentang influencer bahwa influencer ini kan sebetulnya keras kaitannya dengan politikal situasi politik ya politikal influencer dalam konteks apa kontestasi demokrasi di pemilihan umum yang menarik bahwa influencer ini kemudian saya pakai istilah yang kuat ya sekarang jadi dipelihara dan dibiayai oleh kepentingan baik itu mereka yang berada di partai politik atau mereka yang berada di dalam kekuasaan untuk mempertahankan diri dari kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat secara umum nah influencer ini kenapa berguna karena mereka menjadi sekarang focal point yang sangat kuat ketika berbicara di media sosial terutama dengan followers yang banyak dan juga influencer ini kan tidak bekerja perorangan tetapi mereka bekerja secara kolektif ya untuk bisa mempengaruhi opini terhadap satu peristiwa pengarahan influencer sayangnya makin belakangan ini makin luar biasa jadi mereka selepas dari kontestasi demokrasi mereka pindah menjadi pendukung kebijakan kebijakan jadi kita bisa lihat pengerahan influencer pada kebijakan ekonomi misalnya dengan kampanye sawit baik lalu kepada kebijakan di Papua gitu misalnya dengan beberapa hashtag yang sangat kuat misalnya lanjutkan OSUS 2 di Papua atau misalnya dalam konteks revisi undang-undang KPK itu mereka juga kelihatan berperan sekali dan bahkan menggiring opini bahwa di mereka banyak kelompok taliban nah siapakah mereka dan apa kepentingannya saya rasa tidak jauh-jauh dari kepentingan uang dan yang paling penting sebetulnya mereka itu adalah pion yang digerakkan oleh mereka yang memiliki modal untuk bisa menggulirkan satu opini secara masif untuk memasukkan gagasan bahwa mereka yang berbeda dari narasi tunggal yang pemilik kepentingan atau narasi tunggal dari pemilik kekuasaan itu adalah pihak yang salah dan karenanya perlu dilibas itu jawaban dari saya terima kasih Fani mungkin ada yang mau ditanggapi dari pertanyaannya ada iya bang mungkin dari pertanyaannya Pak Koichi Kawamura itu menurut saya ini penting untuk saya tanggapi pertanyaannya adalah kenapa kekuasaan terhadap Jokowi cukup tinggi meskipun respon terhadap COVID-19 serupanya tidak begitu efektif dan ada indikasi kemunduran demokrasi apakah ini disebabkan oleh manipulasi opini publik lewat media sosial atau media masa atau rakyat Indonesia sungguh mendukung langkah atau kebijakan pemerintah Jokowi kalau menurut hemat saya jawaban dari pertanyaan ini adalah adanya manipulasi opini publik lewat media media masa atau media sosial kalau melihat ke satu tahun kebelakangan banyak sekali respon-respon dari gerakan mahasiswa gerakan masyarakat sipil itu sendiri yang memprotes kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu sendiri misalnya di tahun 2019 lalu ada kebijakan terkait ada pengobahan terkait RKUHP dan juga undang-undang KPK yang memang kemudian mendapat penolakan besar dari publik dan itu terus terjadi sampai akhirnya tahun-tahun 2020 ini yang besar tanggal 8 Oktober 2020 yang memang juga melibatkan banyak sekali gejolak-gejolak masyarakat publik di berbagai daerah di Indonesia menurut saya itu merupakan apa ya kontrol dari masyarakat dan merupakan bentuk ketidaksetujuan ketidaksepakatan masyarakat itu sendiri terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah baik itu dari Jokowi maupun beserta elemen legislatif maupun musial itu sendiri kayak gitu aja sih paling bangga dari saya terima kasih terima kasih Fanny selanjutnya saya serahkan ke mas Tom silahkan menjawab sekaligus apa namanya kalimat penutup gitu ya silahkan mas mungkin saya bisa mulai dengan menambahkan sedikit tentang komentar yang telah diberikan oleh Mbak Fanny berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Kewici menurut saya kalau kita melihat masalah opini publik di Indonesia terlepas dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Fanny kita juga harus hati-hati dengan metodologi yang dipakai dan juga dengan mengukur tingkat kepuasan terhadap Presiden selama setahun terakhir jadi sebetulnya kalau di Indonesia ada penurunan sedikit menurut beberapa survei dalam tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi dan upaya pengerintah dalam menengani COVID dan selain daripada itu kita juga bisa melihat bahwa lagi-lagi dari hemat saya dari orang luar ada upaya untuk sedikit meredam pembahasan tentang COVID selama beberapa bulan terakhir di Indonesia terutama kalau kita membandingkan negara-negara yang lain jadi contoh saja kalau kita melihat berita yang sering muncul di detik hampir setiap hari saya melihat ada headline jumlah orang yang sembuh hari ini sembuh dari COVID di negara-negara lain tidak ada berita seperti itu itu tidak dijadikan headline kenapa bisa seperti itu karena ini merupakan salah satu bentuk framing dari media yang ingin menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menangani COVID dan mengatasi COVID itu berhasil dengan jumlah fashion yang sembuh jadi mungkin ini pertanyaan yang juga kompleks karena metodologi yang dipakai ada satu pertanyaan lagi terkait dengan aliansi antara kelompok progresif dengan kelompok islamis untuk menghadapi kelemahan demokrasi tentu saja saya kira ini telah terjawab pertanyaannya telah terjawab dalam pertanyaannya maksudnya takutnya nanti kalau sudah bekerja sama dengan kalangan islamis mereka lah yang bisa mengambil kekuasaan dan justru dampak terhadap demokrasi bakal lebih buruk lagi daripada saat ini dibawa presiden Jokowi dan tentu ini jawaban yang cukup benar menurut saya masalahnya lagi-lagi berdasarkan hasil survei kelompok yang bisa dikatakan progresif atau liberal atau pro-demokrasi yang benar-benar percaya bahwa demokrasi itu perlu melibatkan segala aspek yang telah dibahas hari ini menurut survei jumlah penduduk Indonesia yang setuju dengan pendapat tersebut itu relatif sedikit jadi kelompok progresif di Indonesia itu tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan orang yang cenderung konservatif atau orang yang cenderung bahkan setuju dengan upaya untuk fokus pada pembangunan ekonomi daripada misalnya menjaga demokrasi jadi agak sulit untuk kalangan progresif dalam membangun jaringan dengan mereka yang benar-benar bisa dipercaya sebagai sekutu dalam perjuangan tersebut mungkin cukup disitu karena saya tahu kita juga kebiasaan waktu tapi saya juga ingin berterima kasih kepada para panelis yang lain saya banyak belajar hari ini dan ini sangat bermanfaat bagi saya terima kasih sekali Mas Damar Pak Eri dan juga Mbak Fania terima kasih terima kasih banyak Mas Tom terakhir Bang Eri ada beberapa pertanyaan yang juga belum terjawab silakan baik terima kasih juga karena waktu ya dan sebagian besar sebenarnya sudah ditanggapi oleh panelis yang lain mungkin saya ada beberapa pertanyaan soal peran masyarakat sivil ke depan menjawab tantangan dan seterusnya sehingga kalau poin dari saya agak mungkin agak klise kalau buat organisasi masyarakat sivil diskusi soal strengthening civil society organization atau strengthening sektor ketiga ini sektor masyarakat sivil ini tapi itu real kebutuhannya melihat tantangan-tantangan yang tadi dipaparkan oleh para panelis kalau kita pakai pembagian klasik private sector kemudian government and state and civil society ada tiga ini kan yang dua cukup kuat bahkan cenderung merapat mendekat sementara civil society makin terpojok lemah kecil sehingga poin penting kedepan adalah memang banyak energi yang dibutuhkan untuk strengthening sektor ini civil society actors baik citizen maupun civil society organization mungkin poin 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 dari saya itu mas terima kasih sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya mudah-mudahan semuanya sudah terjawab dan karena waktu juga saya harus segera makhiri kita sudah lewat 26 menit dari yang kita rencanakan selesai jam 12 jadi sebagai penutup sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara ada mas damar ada Fanny ada mas Tom dan terakhir ada bang eri kita semua tentu pasti banyak belajar dan pasti diskusi ini bermanfaat bagi semua yang bergabung baik melalui zoom maupun melalui youtube kemudian saya juga berterima kasih kepada para peserta yang hadir dan tentu saja kepada Mbak Uci dan Mbak Esti sebagai juru bahasa isyarat bagi yang ketinggalan menyimak diskusi kita kali ini bisa mengakses youtube di channel di kanal PSHK Indonesia kemudian saya juga perlu informasikan bahwa selama bulan Desember ini masih ada seri webinar FKP forum kajian pembangunan dimana PSHK selama satu bulan menjadi tuan rumah kemudian perlu saya informasikan sekali lagi bahwa kertas advokasi kebijakan terkait undang-undang cita kerja yang kami susun sejak bulan Juni itu sudah terbit lima edisi jadi lima edisi yang saya apa namanya tampilkan di samping saya ini itu sudah dapat diakses di pshk.org.id dan empat edisi berikutnya yang belum terbit itu akan segera dipublikasikan dalam waktu dekat sekali lagi terima kasih saya tutup diskusi kita kali ini sampai ketemu di webinar-webinar PSHK berikutnya selamat siang dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Gamar terima kasih banyak Mas Gamar Fani Mas Tom Eri Fani terima kasih Mas Eri bagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih